oke baik sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore semuanya maaf ya karena juga habis kelas jiwa ini sambil nunggu partisipan nyata tentang 7 ya jadi maaf kalau sedikit bising tapi selain ini udah bubar ya kelasnya jadi oke disini aku akan menjelaskan mengenai evaluasi dan dokumentasi tapi sebelumnya kemarin di intervensi itu udah atau belum udah dapat belum mungkin bisa ketik aja di kolom chat ya terima kasih oke berarti aku anggap belum aja ya aku nanti akan jelaskan intervensi dulu eh implementasi ya implementasi belum ada ini oh setahun saya belum oke tapi kalau di kuliah kalian sampai mana guys kalau di kuliah sampai mana saat ini PKBK nya maksudnya oke aku akan sedikit ngebut karena sebenarnya materi ini itu materinya sederhana cuma karena ini di konsep jadi mata kuliah akhirnya agak sedikit panjang kayak gitu nah dan nanti kalian akan merasakan implementasinya di mata kuliah ini di semester 2 atau semester selanjutnya itu ya sebenarnya cuma implementasi cuma gini tapi di slide PPT dia bisa sampai beratus-ratus halaman kayak gitu ya 70-80 ada yang tadi 80 intervensi oh masih intervensi ya oke habis presentasi oke jadi aku harap teman-teman sudah paham ya intervensi nanti kita diskusikan apabila ada pertanyaan nah kita lanjut ke implementasi jadi sebelum kita memulai pelajaran pada malam hari ini eh sore hari ini mari kita berdoa berdoa menurut agama dan percaya masing-masing dipersilahkan oke jadi kali ini kita akan menjelaskan oh saya aku akan menjelaskan mengenai apa itu implementasi nah jadi implementasi ini merupakan langkah lanjutan dari si intervensi intervensi tadi kan kita udah merencanakan tuh gimana sih kayak apa yang harus dilakukan kepada pasien itu karena ada kasus ini karena ada diagnosa ini lalu bagaimana kita bisa tahu atau bisa menjalankannya seperti apa apakah semua intervensi yang ada di buku SLKI yang setebal itu atau buku SIKI yang setebal itu harus dilaksanakan semua jadi tentunya tidak ya guys kita melihat kondisi dari pasiennya dan kita pasti ada yang namanya di SIKI itu intervensi standar intervensi keperawatan itu pasti ada intervensi utama nah intervensi utama ini tujuannya adalah untuk memberikan gambaran bahwa inilah poin atau titik puncak dari implementasi yang harus minimal kalian jalankan nah untuk intervensi pendukung itu tidak harus dijalankan di fase intervensi kalian melihat kondisinya karena itu bersifat pilihan kayak gitu oke sebentar oke implementasi keperawatan jadi implementasi itu secara garis besarnya adalah apa yang akan kita lakukan setelah kita merancarkan tadi jadi ini eksekusinya kalau kalian bayangin kepanitiaan ya sudah ini adalah hari hanya kalian kayak gitu terus apa saja yang biasa dilakukan di dalam si implementasi ini nah biasanya implementasi itu dia melibatkan beragam koordinasi jadi koordinasinya biasanya koordinasi tim keperawatan baik dari dokter, terapis, ataupun perawat dan didukung juga dengan komunikasi komunikasi kan kalian sudah dapat tuh di semester ini yaitu mata kuliah komunikasi dalam keperawatan nah kalian akan melakukan atau akan menjalankan komunikasi efektif juga dalam kesesamatan agar kesehatan dan juga intinya tenaga pembantu medis lainnya dan juga nanti bagaimana kalian menjalankan komunikasi efektif itu dengan pasien, dengan keluarga dan juga untuk memberikan pemahaman yang tepat dan bisa dipertanggungjawabkan kayak gitu oke sudah kita next nah implementasi ini adalah tahap keempat jadi kalian harus ingat tuh tahapnya apa sih assessing, diagnosing, planning, implementing, evaluasi kalau dalam bahasa indonesianya berarti apa? assessment itu adalah pengkajian terus diagnosing adalah diagnosis planning adalah planning adalah intervensi terus implementing itu adalah implementasi terus evaluating adalah evaluasi nah jadi tahap keperawatan ini akan selalu kita pakai sampai kita maksudnya dalam spesialisasi manapun dalam spesialisasi jiwa, maternitas, keperawatan medikal bedah semuanya tetap kita pakai kayak gitu jadi ini merupakan kokohan materi dasar intinya pilar dasar yang harus kalian pahami jadi disini implementasi adalah tahap keempat yang merupakan eksekusi jadi keywordnya adalah eksekusi dan ada otkom atau luaran yang kalian pelajari dalam SLKI atau Standar Luaran Keterawatan Indonesia oke disini tujuannya tadi udah jelas bahwa untuk promosi kesehatan pencegahan penyakit manajemen penyakit dan pemulihan kesehatan nah kalau sudah sampai di tahap implementasi berarti dia sudah di kita langsung face to face ke pasiennya dan biasanya juga ada beberapa yang bisa kita apa ya namanya itu diserah terimakan kepada tenaga medis terkait yang lebih berkompeten misalnya nanti bagiannya ke obat berarti kemana ke farmasi terus kalau sudah bagiannya ke jiwa bisa ke psikiater atau bisa ke psikolog atau juga ke ahli spesialis jiwa kayak gitu oh udah udah berarti implementasi ya Allah oke jadi ini aku jelaskan guys besarnya aja kalau gitu kalau implementasi ya nah lah guys ini kalian sudah paham ya implementasi ini sambil review lagi karena materi ini kan juga keluar di was ya dan memang ya materinya ini kayak gini dan biasanya ini pendelegasian tugas ya oke aku cepetin aja biar bisa sampai ke dokumentasi dan evaluasi terus ada dokumentasi terus ada juga respon klien terhadap intervensi bagaimana apa yang dia rasakan apa yang dia apa itu apa yang dia dapatkan seperti apa bagaimana dan harapannya dalam kesembuhannya itu seperti apa tuh oke implementasi itu melibatkan tiga kognitif psikomotor dan interpersonal interpersonal dan disini tidak melibatkan keterampilan afektif oke nah jadi kalau kognitif itu apa kognitif itu bagaimana pengetahuan hubungannya sama pengetahuan pemikiran intelektual nah itu adalah kognitif berarti segala yang dipahami pasien yang dipahami perawat dan tenaga kesehatan merupakan suatu keterampilan yang harus didapatkan yang harus diberikan kepada pasien makanya tadi kalau kita kembali ke poin yang atas ada yang namanya promosi kesehatan bagaimana kita memberikan promosi memberikan tindakan atau memberikan edukasi kepada pasien kalau kita saja tidak punya keterampilan kognitif kalau kita tidak pintar kalau kita tidak tahu kalau kita jadi dokter abal-abal atau jadi perawat abal-abal kita sudah ngasal beli ijazah terus langsung ke pasien nyuntik saja tidak bisa nah itu adalah salah satunya bagaimana keterampilannya harus dimiliki oleh perawat dalam memberikan asuhan keperawatan nah lalu ada keterampilan psikomotor nah psikomotor ini merupakan oke kita langsung ke next slide nya nah jadi intinya gambarannya tadi sudah tak jelaskan ya jadi kita harus punya pemikiran kritis kalau di kognitif itu analisa data kita bagaimana menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang kita lakukan karena tidak semua tidak semua domain yang kita dapatkan di kuliah ini itu bisa terjadi kayak gitu bisa terjadi dan benar-benar terjadi kadang ada beberapa hal yang harus kita modifikasi khususnya dalam implementasi kayak gitu itu juga nanti kan kalian menemukan depend mas ya nah tidak semua teori yang kalian dapatkan itu bisa diimplementasikan kalian juga harus menyesuaikan sama kondisi pasiennya kondisi di lapangannya seperti apa apakah masyarakat itu mengkarendaki seperti itu atau bisa menerima seperti itu lanjut kita ke keterampilan selanjutnya psikomotor psikomotor itu apa psikomotor itu bagaimana kita melakukan aktivitas secara aman dan efektif jadi sesuai dengan prinsip keperawatan yang kalian dapatkan di falsafah salah satunya adalah aman sih intinya kalian juga bisa menjaga menjaga pasien itu dengan baik dan benar tidak melakukan malaprati dan sebagainya lanjut keselampilan interpersonal nah interpersonal ini apa interpersonal adalah lanjutan dari komunikasi yang kalian pelajari di mata kuliah komunikasi keperawatan jadi bagaimana kalian bisa terampil untuk menjelaskan untuk terampil juga untuk bisa membina membangun dan juga menjalin hubungan bina hubungan saling percaya atau BHSP pada pasien bina hubungan saling percaya kepada sesama tenaga kesehatan bina hubungan saling percaya kepada keluarga juga karena kenapa karena kalau kita tidak didukung oleh keluarga dalam kesambuhan pasien misal contoh kayak ada pasien dibilangin kita sudah memberikan obat totalnya 10 biasanya obat pasien TBC itu 10 nah obat pasien TBC itu ada banyak dan harus diminum dalam tepat waktu tepat jamnya dan juga intinya durasinya itu juga harus konstan nah disini kalau obat pasien TBC misal ada keluarganya yang tiba-tiba datang nah dia bilang oh sebenarnya kamu ngapain sih minum obat kayak gitu nanti merusak jauh itu kayak gimana padahal kita sudah mengedukasi ke klien bahwa obat ini memang diperlukan pada tubuh obat itu dirancang sudah sesuai dengan kebutuhan tubuh adapun efek sampingnya sudah diperhatikan matang-matang agar tidak mencenderai pasien dan juga tidak memberikan efek samping atau efek toksik pada pasien kayak gitu nah selanjutnya bagaimana kalau terus kita kembali ke kasus itu kalau tiba-tiba keluarganya dia bilang bahwa eh kamu harus stop obatnya karena obatnya terlalu banyak yang diminum yang penting-penting aja nah gimana implementasi dari yang kita sudah rencanakan intervensinya sudah direncanakan itu bisa tercapai dalam proses implementasi gak bisa kan nah jadi makanya dalam setiap proses keperawatan kita harus melibatkan klien keluarga serta tenaga kesehatan lainnya kayak gitu oke semoga paham ya mengapa kok komunikasi penting sih nah kan biasanya ada tuh perawat judis atau apa tapi kok disini kita harus diterangkan sebagai perawat yang bisa ngomong gitu karena kita menerapkan apa tadi prinsipnya caring ya jadi memberikan memenunjang kesumbuhan pasien melalui aspek dari caring yang kita berikan kepada pasien oke udah ya terus interaksi antara tenaga kesehatan intinya meningkatkan kolaborasi serta pemberian perawatan secara holistik menyeluruh jadi misal ada yang kelewat atau misal keskip oh bisa tuh kita langsung hindarkan dari kesalahan seperti itu terus kita lanjut nah ini adalah proses implementasi just before implementation and intervention there's more to resist for the client to make sure their intervention is still need nah jadi dalam proses implementasi itu kita harus melibatkan melihat klien responnya seperti apa seperti yang dibilang di awal tadi jadi kurang lebihnya dalam proses implementasi ini semua itu harus maksudnya kita lihat respon pasiennya apakah pada saat implementasi ini cocok gak misal pasien ini harus dikasih obat A harus dikasih terapi A kondisinya sekarang memungkinkan gak sih buat diimplementasikan itu kalau gak memungkinkan yaudah kita ganti ke plan selanjutnya seperti itu terus ini udah tanya ini kayak gak terlalu penting oke oke sampai situ ada yang mau ditanyakan dulu gak tadi udah membahas beberapa keterampilan blablabla itu belum oke aku hitung dalam tiga dua satu oke belum ada ya ini kalau ada langsung ketik ada di kolom chat ya guys oke nah determining the nurse need assistance assistance terus when implementing some nursing intervensi the more require assistance the more following oh iya jadi kalau di dalam implementasi keperawatan kita juga harus mendokumentasikan setiap tindakan kita karena ini adalah hal yang paling penting karena setiap tindakan apa yang kita lakukan harus didokumentasikan kayak gitu karena bisanya kelewat tuh terus kita juga harus menentukan kebutuhan perawat ya jadi akan bantuan karena kita gak bisa sendiri jadi ketika kita menerapkan beberapa implementasi kita perlu juga bantuan jadi jangan merasa kita so pinter udah bisa terus kita gak perlu bantuan tenaga medis yang lainnya kayak gitu karena contohnya kita mengangkat pasien gak mungkin kita mengangkat pasien dengan berat badan 120 kilo itu sendirian jadi kita pasti membutuhkan yang namanya ambulasi pada klien contohnya ambulasinya itu dengan kita misal dibantu dengan alat bantu atau juga dibantu dengan beberapa perawat lainnya terus juga kita juga apa itu mengurangi stres pada klien misal mengubah ketika dia melakukan nyeri akut misal dia pada saat itu pasien faktur contoh pasien patah tulang nah ketika pasien patah tulang dia misal digeser dikit kan dia gak bisa tuh makanya harus dibantu kita juga memerlukan bantuan dari agama medis atau juga dari fisioterapi atau juga dari keluarga itu sendiri untuk memposisikan pasien senyaman mungkin lalu bagaimana perawat juga yang bisa misal kita lupa akan kita kan tidak pernah luput dari kata lupa juga ya dari kesempurnaan kita gak pernah bisa makanya perawat yang tidak punya pergetahuan atau keterampilan dalam pelakukan kegiatan tertentu dia harus juga memerlukan bantuan juga pada saat pertama kali menerapkan begitu juga makanya ada profesi dalam keperawatan dalam program studi kita kita dirancang untuk trial dulu nih dalam profesi sebelum kita benar-benar terjun langsung ke lapangan kayak gitu oke lanjut implementasi untuk intervensi oke jadi disini bagaimana kita melaksanakan intervensi kita yang penting menjelaskan apa yang akan kita lakukan terus bagaimana kontrapaktunya bagaimana tujuannya terus kita juga yang pertama harus memvalidasi memvalidasi keadaan pasien contoh ketika kita akan mengimplementasikan berupa misal pasiennya mules kita pernah diminta dokter untuk memberikan obat ini karena pasiennya mules kita validasi dulu bapak apakah benar bapak saat ini sedang mules atau menurutnya sekarang sudah baikkan kita validasi dulu sebelum kita melakukan implementasi kenapa kalau misal dia sudah tidak mules tapi kok dia dikasih obat mules tidak efek maksudnya dia nanti malah ketika dia ada kejadian mules selanjutnya dia dikasih obat dengan dosis itu dia tidak meman lagi malah harus ditingkatkan dosisnya karena itu sering terjadi jadi kalian harus memvalidasi dulu sebelum melakukan implementasinya lalu jangan lupa untuk menjaga privasi terus ditutup-tutup semuanya dan menjadwalkan kontak dengan klien misal kontak antar departemen lainnya atau dengan stase lainnya dalam arti kayak contoh dia harus ke lab harus ekstri ke terapi itu lanjut guidelines with implementation present great intervensi jadi disini fokus utamanya adalah kita menjalankan implementasinya intervensinya menjalankan intervensinya dengan berdasarkan bukti berdasarkan pengalaman ilmiah penelitian dan juga standar profesional yang sudah dibuktikan jadi pasien bukan bahan percobaan bukan kelisi percobaan dia akan lebih tenang dengan bahwa oh pasien lain juga ternyata mendapatkan perilaku atau perawatan seperti ini jadi dia akan lebih nyaman akan lebih tenang ketika perawatan yang diberikan atau intervensi yang diberikan sudah terstandar jadi jangan mengandang-ada intervensi yang tidak ada kalian sesuaikan dengan buku yang sudah ada di psiki terus jangan lupa untuk memperhatikan klien klien yang diperhatikan apa apakah dia punya alergi apakah dia punya alergi biasanya ada beberapa pasien yang punya alergi latex latex dia juga punya alergi mengenai beberapa jenis obat makanan jadi itu pun juga harus dikaji dan disampaikan ketika proses implementasi pun juga harus dipastikan ulang lagi makanya perlu validasi sebelum kita melakukan hal yang sekiranya bisa merugikan orang kayak gitu ketika kita sudah validasi bapak apakah benar ada alergi sarung tangan latex oh ya benar saya alergi mbak gatal gatal mbak kalau sarung tangan ini merah merah bentol oh ya mbak baik saya ganti sarung tangan dulu ya saya ganti dengan yang bukan bahan latex kayak gitu jadi jangan lupa untuk memvalidasi lanjut great let's wait implementation blablabla oke disini fokusnya adalah bagaimana kita menyesuaikan aktivitas klien individu dengan faktor-faktornya dengan nilainya usianya status kesehatan lingkungan dan aspek biopensiko sosio spiritual nah kenapa karena beberapa klien itu juga tidak sesuai dengan apa yang peramatan yang kita lakukan jadi kita juga harus memastikan dulu ya nah terus contoh kayak ini ada perawat yang dia itu tersedak ketika menelan pil terus bagaimana cara dia biasanya ada kan beberapa mungkin teman kalian yang kalian temukan itu dia tidak bisa minum obat dalam bentuk sediaan pil atau sediaan kapsul jadi dia harus gimana dia makannya harus digerus dulu atau gimana udah gede jadi kita konsultasikan dengan pihak farmasi yang nantinya bisa dirubah sediaannya mungkin kalau tersedia dalam bentuk cair ataupun tersedia dalam bentuk lainnya lanjut implementasi step care jadi kita menerapkan intinya steril karena pentingnya prinsip bersih dan steril itu untuk menjaga pasien itu sendiri mencegah transmisi mikroorganisme atau patogen yang bisa menular antara perawat satu dengan pasien satu dengan pasien yang lainnya karena ada yang namanya infeksi nasokomial infeksi nasokomial ini dia terjadi dan didapat ketika pasien itu datang ke rumah sakit dalam kondisi dia tidak datang ke rumah sakit dia sehat-sehat aja nggak pernah sakit itu contohnya adalah penyakit infeksi saluran kemi infeksi saluran kemi itu bisa didapat apabila contoh penggunaan katheter atau penggunaan urinal urinal bag atau penggunaan intinya alat-alat contoh kayak tempat BAB-nya itu tempat BAK-nya pasien yang dia tidak dibersihkan dengan benar tidak disterilisasinya dengan benar alat-alat itu nah itu bisa dia tiba-tiba pulang dia ternyata malah dapat penyakit baru dapat penyakit ISK atau contohnya ISIV kayak HIV itu HIV salah satunya karena mungkin itu di daerah pelosok ini ada cerita bahwa di daerah pelosok itu karena sakin terbatasnya jarum suntik dia dipakai berulang kali akhirnya di desa tersebut hampir 70%nya ternak HIV kayak gitu itu salah satunya hal yang paling parah terus juga bagaimana perawat harus selalu menjelaskan tujuannya memberikan support dan juga memberikan comfort comfortnya bagaimana dia bisa berpartisipasi secara langsung untuk meningkatkan kesembuhannya gitu terus bi-holistik bi-holistik itu adalah menyeluruh ya guys jadi intinya harus melihat secara keseluruhan mempertimbangkan semua aspeknya menghormati nilai-nilai klien dan preferensinya dan juga kita menghormati bagaimana martabatnya harga dirinya dan juga memberikan provasi untuk mendorong dia untuk bisa memberikan keputusan sendiri oke itu patisifat aktifisiali bla 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 nah kalau disini itu berarti intinya bagaimana kita meningkatkan peran dari pasien karena kalau dianya jadi ada istilah ketidakmauan ketidakmampuan dan ketidakberdayaan nah di dalam proses implementasi itu juga harus memperhatikan aspek itu apakah pasien dia mau melakukan hal itu atau ketidaktahuan apakah dia tidak tahu akan apa yang akan dilakukan padanya atau apa yang terjadi pada dirinya penyakit apa sih atau dia ketidakberdayaan berarti ketidak dia tidak bisa melakukan hal tersebut tidak bisa melakukan implementasi yang disarankan oleh perawat jadi kita juga harus mengkaji juga apakah pasien itu misalnya kan ada contoh ya misal kita bahas personal hygiene apakah pasien jiwa itu oke aku kasih coba pertanyaan ya pasien jiwa yang tidak mau mandi dia masuk ketidaktahuan ketidakmampuan atau ketidakmauan oke mungkin kalian bisa chat di kolom ini bahas personal hygiene pasien jiwa yang dia tidak mau mandi apakah dia termasuk ketidaktahuan ketidakmauan atau apa tadi ketidakmauan ketidaktahuan sama ketidakmauan ketidakmauan oke mungkin bisa diketik oh ada yang chat di aku private ketidakmauan oke benar ya jadi ketidakmauan jadi pasien jiwa itu ketidakmauan lalu kalau pasien stroke dia tidak bisa mandi gimana kalau pasien stroke tidak bisa mandi dia ketidakmampuan ketidakmauan atau ketidakberdayaan oke benar ya jadi kalian fahami konteks itu jadi ketika kalian menerapkan implementasi keperawatan kalian sudah tahu posisi pasien itu kira-kira mau atau enggak kira-kira mampu atau enggak karena itu hal yang berbeda oke kasih ya guys oke terus 18 supervising delegasi jadi ini adalah salah satu bentuk delegasi jadi delegasi itu intinya kalau ketika kalian mendapatkan delegasi mendapatkan amanah untuk melakukan sesuatu jangan lupa untuk divalidasi dimana ini adalah resep utamanya adalah apa tadi oh ini tebak nah tebak ini apa tebak itu adalah tulis baca dan konfirmasi nah ketika kalian melakukan melakukan implementasi yang sifatnya delegasi kalian harus melakukan tebak ini tulis baca dan konfirmasi karena contoh ya dari farmasi eh kasihkan obat ini dong ketika kita tidak menulis dan ternyata pada saat itu contoh ada pasien yang seharusnya dikasih obat obat mata dikasihnya obat telinga gimana kita membuktikannya kalau misalnya kita dipidanakan kalau pasien itu sudah terlanjur menggunakan obat telinga di matanya terus dia buta bagaimana kita melakukannya maksudnya kita melakukan pembuktian kalau tidak ada bukti yang kita tulis makanya ada namanya tulis baca konfirmasi kita tulis di jam berapa siapa yang ngasih terus kita konfirmasikan ulang lagi kepada yang meminta tolong ke kita yang pendelegasikan itu oke jadi karena memang peran perawat sekrusial itu jadi aku harap teman-teman harus berhati-hati dalam melakukan tindakan itu juga kalian akan kalian dapat juga di komunikasi SBAR oke next dokumentasi ini ya didokumentasikan kalian dokumentasikannya juga harus hati-hati karena nanti akan kalian dapatkan standar penulisan dokumentasi yang baik-baik itu seperti apa kayak gitu jadi intinya suhan keperawatan itu dia tidak boleh dicatat terlebih dahulu karena yang dicatat dokumentasi selalu di akhir jadi setelah kalian melakukan sesuatu dicatat oh ternyata aku sudah memberikan injeksi sebesar 10 mg kayak gitu jadi dicatat bener-bener bukan karena bisa saja ketika kalian sudah mencatat kalian nerwajin banget dicatat nanti aku mendokumentasikannya ini-ini nanti takut lupa nanti pulang aku haslah ini harus nonton sama pacarku nah jadi bukan seperti itu ya guys konsepnya dokumentasi tetap harus di akhir dan biasanya memang dilakukan di akhir shift tuh lanjut oke aku ambil cas dulu ya oke anak pintar aku tidak membawa cas ya jadi selain ini nanti isoma kalian bisa sholat dulu nanti kita lanjutkan karena kakakak ternyata ada acara jadi nanti akan dilanjutkan dan ginjalnya jam-jamnya mundur dikit gitu oke dokumentasi sudah oh intinya di dokumentasi ini blablabla oke sudah jelas oke oke disini disini bahwa mendokumentasikan kegiatan keperawatan baik yang dilakukan dikomunikasikan secara lisa maupun tertulis itu memang harus ada dokumentasinya misal voice report rekaman suaranya atau apapun itu jadi ketika kesehatan klien pun juga berubah perawat yang bertanggung jawab kayak gitu contoh misal ada efek sampingnya muncul setelah diberikan obat ini yang memberikan perawat A perawat A udah pulang kita cek dulu di asuhan keperawatannya dia sudah mendokumentasikan atau belum sebenarnya berapa gak mungkin kita langsung datang ke rumahnya karena dia gak bisa dihubungi kamu ngasih obatnya berapa sih kita datangi kekosnya kita dobrak jadi kita lihat dari asuhan keperawatan yang sudah diberikan terus halo Lam ini BKBK BKBK kamu menertawakan mereka yang ini calon nilai A amin amin guys semoga nilai kalian A diketawain temenku oke nah disini adalah perbedaan antara implementasi dan intervensi nah jadi kalau intervensi itu gimana kalau dalam dokumentasinya contoh ini ya rencana intervensinya posisikan semikola implementasinya dicatatnya gimana berarti telah memberikan atau sudah atau sudah memberikan ini adalah versi cepatnya biasanya ditambahkan sudah telah atau deskripsi yang menggambarkan bahwa itu sudah dilakukan kayak gitu ini gambarannya terus ini adalah tipe implementasi ada kognitif interpersonal teknikal oke kalau dari garis besar ini amin amin ya amin intinya kalau dari garis besar ini kalau kognitif ini yang fokusnya ke pengajaran pendidikan pengetahuan oke kalau interpersonal berarti komunikasi menciptakan komunikasi terapetik terus menciptakan juga hubungan yang bisa dilakukan intinya kayak kalian bisa memberikan apa sih kayak mengkoordinasikan jadwal terus juga bisa memberikan dukungan intinya hubungan yang kalian bentuk antar pasien dan juga antar perawat kalau teknikal berarti teknikal apa yang kalian lakukan kalian ngapain kalian membersihkan luka terus juga mengganti perban nah itu adalah salah satu teknikal implementasi independen independen dilakukan sendiri terus kalau interdependen kolaboratif berarti dilakukan bersama dengan apa itu tenaga medis yang lainnya terus kalau dependen dependen itu berarti berdasarkan arahan entah tertulis maupun lisan juga jadi contoh kayak di telepon jaman dokternya pastikan obat salbutamol kepada pasien yang lagi sesak di ruang Bougainville nomor ini sekian baik dok saya catat dulu ya saya bacakan lagi saya harus memberikan obat salbutamol kepada pasien yang sedang sesak nafas atas nama ini atas nama X apakah benar ya benar ini adalah konfirmasi berarti sudah oh iya sudah benar kasihkan obat oke selesai itu dependen terima kasih mungkin ada yang mau ditanyakan kalian udah dapet PPT ini belum? sudah ini ada isinya gak? kayak apakah pertanyaan aja atau kosongan kayak biasa ini kan sebenarnya tugas kelompok ya pertanyaan 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 apakah sudah dikerjakan atau belum? atau belum sampai ke tahap ini? oh belum ya sudah saya ingat saya gak ada karena evaluasi dan dokumentasi ini kan tahap terakhir guys jadi nanti aku kasih spill PPT Queennya aja ya ini kalian jelaskan karena biasanya ini buat tugas gitu kalau kalian nanti minta tolong cek VLM lagi apakah ada PPT kosongan intinya bentuknya pertanyaan-pertanyaan kayak gini nah ini kan udah ada jawabannya biasanya kosongan itu nanti kalian selalu diskusi untuk membahas ini nanti kalian gambarnya aja ya oke kita break dulu silahkan bisa sholat bisa makan dulu kita kembali lagi jam berapa? bebas kalian tentukan jam majawis selain ini kalian maraton IBD sama apa itu? lupa aku tadi IBD nggak sih kalian maraton di sini ingat ya guys hamin 11 was semangat ya oke kasih jam dong bebas jam berapa kembali lagi kita buat bahas ini ya IBD jantung waduh kardium kardium masuk oke 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 jantung masuk ya ya guys udah mungkin itu kita kembali di 1830 ya oke di PPT soal saja ya sudah nanti kita bahas ya guys ini privilege buat kalian sudah mengirjakan lebih awal ya oke jam 1830 kembali nggak apa-apa nanti tak bagikan ya PPT-nya tapi jangan lupa diparafrase jangan kopas nanti kelihatan coy itu ya mungkin kita cukupkan dulu selamat beristirahat kita kembali jam 1830 oke is anu ini dari dulu mau lanjutnya 1830 oke aku nitip bos ya kamis soul yes terus ya oke jeg masuk gitu наша 악 Terima kasih. 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 Oke ini salah satunya nanti teman-teman Bakal mengerjakan seperti ini ya Di semester 3 nanti ya Salah satunya adalah laporan pendaluan Terus Kalau asuhan keperawatan itu seperti apa Asuhan keperawatan bentuknya Oke kalau ini itu masih rencana asuhan keperawatan Wah banyak guys ini udah 50 ini kalau nggak salah Oh ini LPP Oke ini LPP Oh kalau ini udah ada kasusnya Oke aku Resum dulu aja Bentukannya kayak gimana Bentuknya kayak gini guys Jadi ini salah satu bentuk perencanaan keperawatan Ini namanya rencana asuhan keperawatan Yang teman-teman pelajari nanti akan berbeda-beda Yaitu ada asuhan keperawatan Berarti sudah menyelesaikan Andainya kasusnya udah ada Maksudnya orangnya real patient udah ada Dan itu bentuknya adalah asuhan keperawatan Kalau rencana Rencana itu berarti melibatkan apa Melibatkan Hal yang sekiranya mungkin terjadi Atau direncanakan Kayak itu Nah ini adalah bentuknya kayak gini Nah Ini adalah kita kayak ngira-ngira guys Kayak-kira contoh Kalau ada kasus apa Ada pasien gagal jantung Kayak-kira penyakit yang munculnya apa nih Diakonusannya Menyeri akut Dia berhubungan sama apa Berhubungan dengan apa Nah ini adalah salah satu bentuk penulisannya Ini overview aja ya Nah kayak gini Ini news soon Tapi kebanyakan udah ada Dari kita tinggal kopas-kopas Punya skripsi orang Atau punya Apa ya Punyanya orang Kayak gitu lah Karena sama Sama setiap asuhan keperawatan itu pasti sama Kalau kalian paraphraser Itu malah lucu ya Karena itu kita ngikut standar ya Standar itu berarti sesuatu yang sudah pasti Dan Intinya Bentuknya itu Tidak mungkin berubah Nah kalau ini adalah asuhan keperawatan Ini LP ya guys Nggak, aku cepetin Ini adalah contoh kasus Nah ini kasusnya Bentuknya pengkajiannya kayak gini Ini salah satu hasil pengkajian Di tahap awal Kalian pasti pernah menemukan ini Dan ini cukup kompleks Kalau di KMB Atau keperawatan medikal bedah Sepanjang ini Jangan jelas sekali Nah terus ini adalah hasilnya penulisan diagnosisnya Nah selesai sama kalian pernah melihat tabel seperti ini kan Yang kalian temui di PKBK itu Nah kebanyakan Untuk pengisian tabel seperti ini itu Adalah keywordnya bahwa Intinya yang ada aja di kasus Jangan mengadang-adang Kalau nggak ada Nggak usah ditulis Contoh ini adalah eliminasi Dia nggak ada di kasus Nggak disebutkan Ya sudah Nggak usah dimasukkan Jangan mencari-cari Kayak gitu Nah ini juga Integritas ego Kebersihan diri Interaksi sosial Kalau nggak ada Nggak usah ditulis Oke Nah Dan disini kalian juga Sebenarnya ada tabel kolom lagi Yaitu tabel kolomnya itu Namanya diagnosis ya Kalau kalian tahu Nah disini itu biasanya Diagnosisnya kira-kira yang muncul apa sih Terkait masalah ini Kalian mau ngumpulkan sebanyak apapun boleh Untuk di tabel yang pertama ini Lalu dilanjutkan tabel analisa data Seperti yang kalian udah tahu Seperti ini Dalam bentuknya namanya nanti Kalau lebihnya kayak patofisiologi Patofisiologi itu adalah Bagaimana penyakit itu bisa terjadi Dan awal mulanya seperti apa Berdasarkan kasus itu Kayak gitu Untuk intervensi Intervensi itu biasanya lebih fokusnya ke Apa yang kita rencanakan Kayak gitu ya Jadi yang tadi udah dijelaskan Intervensi seperti apa Nah kolomnya seperti ini Dan ini semua copy paste di SLKI SDKI Jadi kita tinggal menyesuaikan Berdasarkan kasusnya Kira-kira tanda mayornya Dia memenuhi enggak Sebanyak 80% Dia diagnosisnya aktual atau enggak Kayak gitu Atau risiko Nah terus implementasi Kalau implementasi seperti ini ya Bentukannya Nah contoh implementasi Hari ke satu Dia diapain Si siapa ini Aquarius itu diapain Hari pertama dia kena gagal jantung Kena jantung koroner Oh hari ke satu Berarti yang dilakukan adalah Memonitoring Kayak gitu Terus sudah memonitor Dan kalimatnya ini Berarti selalu kata kerja Berarti setelah dilakukan Terus lakukan juga evaluasinya Evaluasinya sudah ditulis Berarti pasien ngapain sih Kayak gitu Dan pasien itu dia Dalam Tanda kutip Data subjektif dan objektifnya Yang didapatkan pada hari pertama Itu apa aja sih Kayak gitu Misal dia pasien menyebut Bahwa kebersihan dirinya Tetap terjaga dengan mandi Jadi dia rajin mandi Kayak gitu Itu kita tulis Oke lanjut Terus ada juga Namanya PQRS Kalau teman-teman tahu Yang provokatif Quality Region Severity Sama timing Nah disini Evaluasi dalam bentuk PQRS itu Dia menunjukkan Seberapa Dalam arti itu Menunjukkannya Dalam rentang Sakit Kayak contoh sakitnya itu Nyiri Nyiri itu digambarkan Dalam PQRS Nah PQRS yang harus Masuk dalam evaluasi Jadi teman-teman Ini adalah salah satu hal Yang istimewa Yang ditemukan Dalam evaluasi Ketika Menemukan pasien nyeri Yaitu PQRS PQRS apa Provokatif Jadi pasien melaporkan Bahwa nyeri dada Muncul saat melakukan apa Jadi kapan sih Nyerinya itu muncul Misal saat berjalan Saat mandi Saat mengangkat gayung Berarti ditulis Terus quality Berarti dia Seberapa sih Maksudnya seberapa Sering sih nyerinya Kuat sekali nggak Atau Ada yang Kalau pasien jantung koroner Itu dia Uh pasiennya nyuri banget Kayak ditindih gajah Kayak ditindih Kulkas Kayak apa Dia biasanya penggambarannya Memang seperti itu Kita tulis juga Kayak contoh ini Pasien merasakan Bahwa ada beban berat Di dadanya Kayak contoh Dia ditindih kulkas Atau lemari Biasanya kita tulis aja Apa adanya seperti itu Terus Terus region Region itu lokasi nyerinya Dimana sih Dimana sih Oke Bentar ya guys Dipanggil Jadi targetnya Aduh putus-putus Nurse Oke Aku lanjut aja ya Jadi PQRS Kalau R itu adalah lokasi Dimana Lokasinya dimana Misal Karena beberapa penyakit Dia itu nggak spesifik Lokasinya Kayak contoh Jantung koronnya Nah Jantung koronnya itu Dia Sanggup 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 Sebas Nurse Target Di Desember Sudah Sakit Ya Semuanya Allah Gemuas Nurse Oke Jadi kalau region itu Lokasi aku Seperti bilang tadi Bahwa lokasi Salah satunya adalah Dimana lokasinya Kalau penyakit jantung koronnya itu Biasanya lokasinya nggak jelas guys Kayak contoh Penyakit jantung Dia lokasinya nggak spesifik Kalau penyakit paru-paru Dia pasti spesifik Dia biasanya Kalau penyakit jantung itu Dia menjalar Dari punggung Lengan Ekstremitas Ekstremitas itu Bagian tangan atas Atau apa Terus severity Pasien menilai tingkat keparahannya Jadi misal Dikasih contoh Misal Aquarius Kamu lagi sakit nih Sakitmu sekarang Kira-kira Kamu lagi Sakit hati Dalam rentang 1-10 Itu berapa Atau misal Kalau dalam Aspek kejiwaan Yang pernah kalian isi di questionnaire Itu adalah Kalian stress Kalian tingkatnya di berapa 1-10 Nah itu adalah Salah satu contoh Severity Atau rentang Mungkin dari evaluasi Subjektif Objektif Yang overview ini Ada yang mau ditanyakan? Yang potensi Untuk bisa Mendapatkan Hak cinta Nah Dia adalah Untuk berbahasa Melayu Yang termisi Yang terisi Apa? Comprestingin Apa? Mbak 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 udah tersiksa, udah kayak merasa berjam-jam. Itu salah satunya pengkajiannya, yaitu PQRST. Itu evaluasi. Nah, ini evaluasi lebih lanjutnya. Jadi evaluasinya dikumpulkan dari diagnosisnya. Misal contoh nyeri akut. Apakah dari hasil implementasinya itu jadi evaluasinya itu apakah sudah tercapai belum dari luarannya. Teman-teman kan ada tuh, namanya SIKI. Ah, SIKI? Iya bener. SIKI kan intervensi. SLKI, luaran. Jadi kan dinilainya dalam bentuk angka atau dalam bentuk dia sudah meningkat atau menurun. Biasanya seperti itu. Contoh dari rentang nyerinya, dia menurun. Dari angka 5 jadi angka 2. Nah, kayak gitu. Kadang nggak realistis kalau dia turunnya tiba-tiba langsung ke 1, jepret. Kayak gitu. Jadi kalau kalian membuat evaluasi, pasti iya, nurse jelas. Sudah, nurse bisa. Aman. Sorry ya guys. Nggak stres dikit tapi nggak apa-apa. Nah, jadi ada evaluasi. Namanya itu SOAP. SOAP kalau teman-teman tahu itu adalah subjektif, objektif, terus ada A. A-nya itu gimana asesmennya, terus P, planningnya, apakah dia mau dilanjutkan atau sudah. Kayak gitu. Ada. Biasanya ada SOAP, SOAP IE. Tulisannya tambah IE. Tapi berbeda-beda. Jadi, aku harap teman-teman nanti bisa membedakan antara SOAP sama SOAP IE. Kita nanti akan kejar di materi yang sebenarnya itu adalah penugasan buat kalian. Nah, kalau lebihnya seperti ini penulisannya. Kayak contoh SOAP. Misal kalau penurunan curah jantung, pasien mengatakan sesak nafasnya sedikit berturang. Kayak gitu. Kalau dalam penulisan dokumentasi tulisan seperti ini, dalam bentuknya adalah tulisan, guys. Jadi, bukan bentuknya itu angka. Kalau angka itu untuk komputer. Untuk dokumentasi. Untuk dokumentasi, contoh kayak misal sesaknya berkurang dalam angkanya tiga. Kayak gitu. Atau angkanya berapa. Nah, itu dalam bentuknya adalah dokumentasi. Dokumentasinya yang komputerisasi. Tapi kalau dokumentasi tertulis. Harus bentuk narasi. Tuh. Dan teman-teman bisa mengeceknya ini kayak sedikit berkurang, menurun, meningkat, atau apa. Itu di mana? Di SLKI. Terus kalau O, objektif. Objektifnya bagaimana kondisi pasien? Kalian udah tahu ya. Berarti objektif itu berdasarkan penilai yang perawat, berdasarkan data klinis, berdasarkan hasil pemeriksaan penunjang. Laboratorium, X-ray, dan lain-lainnya. Kalau A, ini gimana asesmennya? Kayak penurunan curah jantungnya udah teratasi sebagian. Oh, ternyata sudah benar-benar teratasi. Jadi, dia udah berdasarkan hasil konkret yang bisa kita simpulkan dari hasil lab atau hasil pemeriksaan penunjang yang aku sebutkan tadi. Kalau P, P itu planning. Planning ini, nah, planning ini rencana lanjutannya. Kira-kira aku mau melanjutkan gak ya si intervensi tadi atau sebenarnya cukup gak ya? Kalau udah cukup berarti P-nya bisa dikosongin atau mungkin kita lanjutkan ke pemantauan lainnya. Pemantauan di TV, detak jantung, atau mungkin hal-hal yang sekiranya krusial buat dipantau. gitu. Oke. Dari show up, ada yang mau ditanyakan? Tapi belum dapet ya? Semoga nanti ketika ketemu sama dosen, maksudnya gak ngangong, beneran kayak gitu, kayak oposi higien. Jadi, ketika sudah dijelaskan sedikit, teman-teman bisa memberikan apa ya, maksudnya aku udah memberikan insight, teman-teman nanti ketika sama dosen tinggal klarifikasi lebih lanjutnya kayak, oh, kalau misal ada kasus seperti ini, gimana? Udah, selesai. Itu evaluasi. Sebenarnya, dari yang kalian pelajari, satu matkul ini sesederhana ini, gitu. Itu memang buat pemahaman biar kalian ketika menyusun ini gak bingung-bingung banget. Tapi nanti aku yakin ketika kalian ketemu askep bagaimana menyusun aswan keperawatan, pasti bingung. Nah, tapi itu kalian gak langsung dipresur dikasih kasus banyak, seratus kayak gitu, gak. Kalian akan tetap bertahap misal semester 2 lalu, aku cuma ngajakkan askep 5. Nanti semester ini langsung jebret, langsung banyak. Kayak 20, 30. Nanti semester depan langsung bisa 50. Jadi, teman-teman banyakin latihan dan intinya, SDKI, SLKI, dan lain sebagainya itu difahami, bukan dihafal. Mungkin itu overview-nya. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Apa tadi? Mas, maaf. Berarti pada isolasi itu kita menggunakan kata-kata sendiri sebagai bagian objektif. Iya, betul. Intinya subjektif-objektif itu selalu pakai kata-kata kita sendiri. Jadi kita menyusun apa yang berdasarkan kita tahu, apa yang kita dapat. Contoh kalau subjektif, pasien mengatakan bahwa dia stres. Dia gini, kalau objektifnya, contoh kayak apa ya tadi? Kalau objektif, hasil TTV didapatkan sekian-sekian-sekian. Terus objektif lainnya lagi, pasien sudah nampak tenang. Pasien sudah bisa mengendalikan dirinya, kalau pasien jiwa. Pasien masih menggunakan oksigen dengan alat namanya apa? NRBM, nasal kanul, apa-apa-apa. Jadi pasien sekarang sedang dipakaikan masker oksigen dengan jenis ini. Saturasinya segini. Jadi memang sesuai dengan apa yang kita tahu. Jadi nggak ada standarisasi buat menulisnya. Tetapi pastikan jangan sampai kebalik yang harus sebenarnya masuk ke data objektif, tapi kalian masukkannya subjektif atau ke sebaliknya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Atau sudah jelas? Siap. Siap, siap. Siap, siap. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Nggak ada? Oke, aku tutup dalam 3, 2, 1. Lanjut ya. Kita ke materi yang sebenarnya. Tadi udah materi, cuma cek contoh aja. Maksudnya ini tugas kalian sih. Beneran nanti kalian dapat ditugas gitu loh. Tugas sih. Contoh. Bang L. Tadi itu contoh apa ya? Ya itu, kasus. Maksudnya, kalau realitanya seperti apa, jadi teman-teman aku harap udah ada gambaran kayak, oh bentukannya evaluasi kayak gini. Jadi nggak mengandai-andai lagi. Karena kebanyakan dosen itu nggak ngasih contoh realnya gitu loh. Ya sudah, yang penting ini. Aisyah. Saya aku jadikan kalian kohes semua ya. Anda. Apa sih? Kamu merah contoh. Apa sih? Tentu. Tentu. Oh, aku menang. Tentu. Oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh. Kok masih? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. penelitian dosen kita lanjutkan eksekusi tinggal ngerbitkan jurnal sama olahdata dan itu mantra ada delapan soalnya aku ya sibuk apa ya sibuk ini pencah-pencah 10 ini sibuk apa ya ini jadi penelitiannya sama Dini nggak nge-nge-nge soalnya dalam penelitian itu dia nggak lanjut maksudnya kita kan lebih kasih waktu satu tahun buat menjalankan itu kalau kita nggak nge-nge uangnya nggak bisa cair oke yuk kita bahas evaluasi dan dokumentasi kakau udah ada kak? kakau? ke? record kuliah oh iya guys masih AFK Nah, ini adalah overview Oke, ini nggak boleh dijawab ya guys Nggak boleh lihat jawabanku Kira-kira menurut kalian evaluasi perawatan itu apa sih? Nanti kalian kan udah baca nih, udah aku spil Kira-kira evaluasi apa sih? Kira-kira evaluasi apa sih? Satu kata, satu dua kata Evaluasi apa sih menurutmu? Mengulas Mengulas Menilai Terus, kita ada di kolom chat Bagian akhir, tahap akhir Ancer Ancer bener, nggak salah Tidak salah Tidak salah Oke, kak Allah Apalagi Evaluasi apa yang terlintas Evaluasi ini ngapain sih? Coba Dari yang aku jelaskan tadi Tadi udah nulis S-O-A-P-I-Y Menilai Oke Ada lagi Menilai Jadi tadi udah ditulis juga S-O-A-P-I-Y Dilihat Subjektif-objektifnya Terus Kira-kira ini udah tercapai Belum sih? Tadi rencana kita Angan-angan kita Penilaian akhir terkait progres Mengukur hasil akhir Dari tindakan Dilihatkan Oke, luar biasa Bener, guys Ya, langsung ya PKBKA Nggak, nggak Jadi itu ya Semoga teman-teman Dapat bagus Karena aku rasa Kalian pembahamannya Sudah dapat Evaluasi ini Seperti pada umumnya Di kepanitian Kalian sering melakukan evaluasi Dan ini merupakan Tahap akhir Dalam proses keperawatan Jadi dia menentukan Bahwa setelah ini Apakah dia meningkat Ditingkatkan Atau perlu dilakukan Pengkajian ulang lagi Kayak gitu Apakah tahap keperawatannya Perlu diulang lagi Untuk bisa memaksimalkan Kesembuhannya pasien Intinya gitu Oke, lanjut Adakah komponen evaluasi Yang lain nggak Kira-kira Dari teman-teman Kalau ini aku kemarin Dapatnya cuma dua Ternyata Sebenarnya ada lagi nih Komponen evaluasi Keperawatan Kira-kira Sebutkan komponen evaluasi Keperawatan Kira-kira ada lagi nggak Oke, teman-teman Sambil googling Sambil cari Kira-kira evaluasi Komponen evaluasi Keperawatan Itu ada apa aja Apa yang penting lagi ini Kira-kira udah ada Nemu belum Komponen evaluasi Keperawatan Keperawatan Evaluasi proses Dan evaluasi hasil Oke, bener Ada yang mengatakan Gitu juga ya Ada yang mengatakan Evaluasi proses Ada yang mengatakan Evaluasi hasil Bisa Jadi ada beberapa penilaian Jadi nanti Kalau kalian mau menjawab ini Kalian bisa cari Referensinya yang Sebenarnya menurut kalian Paling kuat Kayak gitu Tapi Di sini Ada dua hal Yang aku highlight Yaitu evaluasinya Berupa examination Sama judgment Kalau examination itu apa Berarti dia menilai Menilai yang bentuknya nyata Dalam bentuk pemeriksaan Contohnya tanda-tanda vital Terusnya juga Apalagi nih Ada juga Ada juga Selain tanda-tanda vital Penilaian fisik Wawancara dengan pasien Keluhannya gimana sih Udah menurun atau belum Terus Kuisyoner Kuisyoner Atau skala penilaian Jadi contohnya kayak tadi Bapak Stresnya dari 1 sampai 10 Ada di angka berapa Nah itu adalah Salah satu skala penilaian Yang dalam bentuk examination Terus Ada juga judgment Judgment ini kita penilaian Penilaiannya dari Siapa kalau tadi Dari pasien Kalau judgment Dari perawat Contoh kita menarik kesimpulan Jadi berdasarkan Hasil pemeriksaan Tes darah Kalian kan pernah Tes darah ya Sebelum masuk UB itu Nah itu salah satunya Kalian juga menilai Akhirnya oh ini pasien Leukosiknya rendah Berarti dia ada Kemungkinan infeksi Kayak gitu Kita menarik kesimpulan Terhadap kondisi pasien Terus perubahannya Yang terjadi Hari pertama Leukosiknya masih bagus nih Masih dalam Anka normal Tapi kok hari kedua Dia leukosiknya Anjlok banget Terus dia terjadi Hipertermi Atau kenaikan suhu Berarti dia benar Terjadi tanda-tanda infeksi Terus kita kaji juga Responnya terhadap Intervensi yang kita lakukan Kayak gitu Itu salah satunya Judgment Ada juga lagi Yang mengatakan Bahwa salah satu Komponen keperawatan Adalah yang pertama Penilaian respon Terhadap pasien Perbandingan tujuan Terus revisi rencana Kolaborasi tim Dan juga pengukuran Kinerja klinisnya Kayak gitu Nanti aku akan tambahkan Di PPTI-nya Dan kurang lebihnya Seperti itu Terima kasih teman-teman Yang udah menjawab tadi Lanjut Oke Ke spiel Bagaimana metode Melakukan evaluasi Oke Metodenya apa sih Kira-kira Coba google Kira-kira Metodenya apa Yuk Tak tunggu sampai 19 17 Oke silahkan Bagaimana metode Dalam melakukan evaluasi Oke Selamat menikmati 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 Oh iya rapat ya Oke lanjut Gimana metodenya Ada yang temukan belum Metode Oh ada yang Chat pribadi Oke Hampir mirip Oke Nyerempet guys Oke Jadi Metode yang dilakukan Dalam evaluasi itu Ada Metode berbasis kriteria Terus Juga ada Metode yang lainnya juga Sebenarnya Jadi Disini ada Hal yang Aku highlight Yaitu ketika Metode nya itu Oke Nah kalau evaluasi Berbasis kriteria itu Ada dua Yang pertama Tujuan Tujuannya itu Fokusnya adalah Ke perilaku Atau respon Yang diharapkan Jadi kayak Kita berharap Apa sih Ke pasien Contoh Kalau dia Si roes Sedang stres Terhadap penmas Jadi tujuannya adalah Menurunkan tingkat stres Roes Dalam waktu Berapa Kayak gitu Dalam waktu Berapa itu Nah itu Yang luarannya Yang diharapkan Terus Luarannya juga Diharapkan menurun Atau meningkat Apakah stresnya Diharapkan meningkat Atau menurun Atau menghilang Nah itu menghilang Tidak ada Jadi menurun Meningkat Terus Apalagi ya Kalau di SLK itu Lupa Nah salah satunya Kayak itu Ini yang bisa diukur Membaik Oh iya Membaik sama Mamburu Itu yang Biasanya jelas Itu luaran Terus Berkolaborasi Dan mengevaluasi Efektivitas Intervensinya Jadi Fungsinya Yaitu Untuk mengevaluasi Respon Contohnya Kayak Keterampilannya Dia Apa yang Dia lakukan Biasanya ada yang Kayak Contoh Ketika diajak Ngomong Dari pertemuan Pertama Dia masih malu-malu Masih gagap Atau mungkin Ngomongnya Masih terbata-bata Sekarang ngomongnya Sudah lancar Terus juga Misal dari Fisiologisnya Kira-kira Dia Yang pertama Kita ketemu Dia kakinya Pincang Sekarang udah mulai Bisa jalan Bisa Nggak pakai tongkat Atau apa Kayak gitu Nah itu salah satunya Mengukur efektivitas Intervensinya Dari yang kita Rencanakan tadi Apakah Dia sudah tercapai Atau belum sih Kayak gitu Terus kita juga Mengartikan Dan menyimpulkan Penemuannya Jadi kayak Misal ada hal baru Yang kita temukan Oh ternyata Setelah Pasien ini Itu Contoh kalau diabetes Kan kakinya Bolong-bolong itu Sampai membusuk Jadi kita temukan Oh ternyata Setelah Kita lakukan Intervensi Lukanya mulai Membaik nih Yang seharusnya Biasanya kita temukan Luka diabetes itu Dia nggak bisa sembuh Dia jadi borok Tapi nyata Dia mulai Proliferasi Atau mulai melakukan Perbaikan jaringan Dan jaringannya Lukanya udah mulai menutup Oh itu suatu kemajuan Jadi kita Simpulkan Temuan-temuan kita Berarti Dari hasil-hasil Pemeriksaan penunjang Yang kita dapat Terus hasil dokumentasinya Hasil dokumentasinya itu Harus memuat Informasi yang akwat Dan ada di rekamedis Jadi rekamedis itu Nggak bisa dibagikan Misal Dipindah tangankan Atau apa Dia harus tetap Berada di ruangan rekamedis Dan yang dipegang oleh tenaga kesehatan Yang memang sudah Dia punya wawenang Untuk pegang itu Kayak gitu Karena ada beberapa laporan Biasanya tenaga kesehatan Kayak contoh mahasiswa Koas atau profesi itu Dia membawa pulang Rekamedis Terus besok-besok Diem-diem dikembalikan Kayak gitu Terus Revisi rencana Jadi Revisi rencana ini adalah Hasil dari evaluasinya Misal evaluasinya ternyata Oh dari Kira-kira dia Sudah dikasih Masker oksigen Dengan Dengan Rinciannya itu Eh dengan rincian Dengan takarannya itu 90% Atau berapa Ternyata dia Nggak efektif Harusnya Dia masih tetap Sesak nafas Berarti harus Ditingkatkan lagi Atau dimodifikasi Atau dihentikan Nggak sih Atau diganti Misal contoh Si Si apa Si Rafael Dia sesak Dia dikasih Salbutamol Salbutamol Atau inhaler Kalau teman-teman tahu Tapi ternyata Dia tetap sesak Berarti dia Apakah Dia harus tetap Dikasih salbutamol Terus sampai Dua botol Tiga botol Enggak Jadi Kita harus Kaji dulu Apakah Dia tetap Dilanjutkan Atau enggak Wah ternyata Dihentikan Oke Berarti Langkah selanjutnya Dia harus dikasih Bantuan Bantuan terapi Oksigen Contoh dikasih Nasal Kanul Yang selangnya Yang di Indosiar Terus Dikasih masker Masker Oksigen Berarti itu Salah satunya Bentuk Memodifikasi Atau Membuat Rencana asuhan Baru Kayak gitu Kalau memodifikasi Itu Kayak contoh Realnya Apa ya Contoh Kayak Memodifikasi Kayak contoh Di luka diabetes Luka diabetes Dia ternyata Kalau dikasih Kasa jenis A Dia Malah Enggak efektif Malah Jadinya Basah Oke Berarti harus diapain nih Jenis kasanya diganti Lalu jenis Intervensi Cara Pembersihan Lukanya Dia Akhirnya Enggak pakai Cara yang basah Pakai cara yang kering Kayak gitu Itu salah satu Bentuk Memodifikasi Juga Sudah Lanjut Ada yang mau ditanyakan Aman Bisa wambul Aku Oke Oke Apa yang anda ketahui Terkait Dokumentasi Keperawatan Dokumentasi Keperawatan Ini apa Di foto Di rekam Di foto Di foto Oke Dokumentasi Gak bapak Gak ada yang salah Dengan pendapat pertama Dokumentasi Keperawatannya Apa Hasil Pemeriksaan Sebagai bukti Dari tindakan Dan aktivitas Pasien Ini akan Nyambung Sama konsep Dasar Karena Dokumentasi Dari Keperawatan Ini akan Digunakan Ketika Semisal Ada kasus Ada kejadian Kecelakaan Atau Yang melibatkan Mengenai Sesuatu hal Yaitu Yang berhubungan Dengan Keselamatan Pasien Kayak gitu Terus Pendokumentasian Itu Dia akan Merupakan Aspek Penting Karena Makanya Aku bilang Tadi Jangan Mendokumentasikan Ketika Intervensi Atau Implementasi Keperawatan Itu Belum Dilakukan Jadi Lakukan Setelah Melakukan Tindakan Contoh Aku habis Suntik Si Siapa ini Restu Jadi Si Restu Ini habis Tak Suntik Setelah Aku Memberikan Suntikan Suntikannya Aku Memberikan Vaksin Vaksin COVID Berapa CC Itu Salah Satunya Terus Juga Dalam Dokumentasi Ini Harus Akurat Komprehensif Dan Fleksibel Jadi Maksudnya Dia itu Gak Muluk Gak Panjang Panjang Intinya To the Point Dan Mencakup Semua Yang Kita Lakukan Jadi Gak Usah Dijelaskan Panjang Kali Lebar Kali Buat Dongeng Cerpen Di Situ Enggak Tapi Intinya Poin Utamanya Apa Makanya Ada Standarnya Namanya Soapie Soapie Subjektif Objektif Assessment Sama Planning Lanjut Sebutkan Bentuk Dokumentasi Keperawatan Bentuk Dokumentasi Keperawatan Itu Ada Banyak Sekali Salah Satu Oke Dokumentasi Mana nih Dokumentasi Nah Ini adalah Dokumentasi Belum ya PPT ini Ini PPT Ada 72 Setelah Belum Belum Dokumentasi Bentuknya Seperti Apa Ini Ini adalah Bentuk Dokumentasi Ini Metode Dan juga Bentuknya Seperti Apa Ada Naratif Charting Naratif Charting Itu Apa Naratif Naratif Terus Ada Expo Charting Ada Problem Orientasi Ada PI Ada Fokus Ada CBI Ada Computer Research Nanti PPT Tak bagikan Kayaknya Tahun Ini Tidak Dapat Tapi Tahun Lalu Ini Paling Banyak Keluar Mengenai Jenis-jenis Dokumentasi Yaitu Naratif Naratif Narasi Lebih ke Cerita Ceritanya Bentuknya Seperti Apa Seperti Ini Nah Jadi Dia Menggambarkan Secara Langsung Bahwa Kira-kira Apa Yang Terjadi Pada Saat Itu Dan Contoh TTV Berapa Apa Yang Dilakukan Terus Juga Memuat Data-data Penting Jadi Bukan Cerita Pada Hari Minggu Aku Sedang Melakukan Aku Sedang Memberikan Intervensi Pada Perawan Jadi Bukan Meskipun Dia Bentuknya Naratif Tapi Dia Simple Langsung Nih Langsung Sama Dokter Siapa Terus Perawat Siapa Ini Catatan Berupa Format Cerita Yang Menggambarkan Status Klien Intervensi Blah 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 Ini Nah Jadi Intinya Apa Yang Kalian Ceritakan Disitu Memuat Ini Status Klien Intervensi Perawatan Dan Respon Jadi Klien Yang Ngapain Kalian Tampak Meringis Ketika Saya Suntik Kayak Gitu Atau Pasien Tampak Meringis Ketika Disuntik Setelah Itu Blah Blah Nah Itu Salah Satu Bentuk Terus Dokumentasi Naratif Ini Lebih Mudah Digunakan Dalam Situasi Daurat Contoh Kayak Di IGD Itu Paling Sering Banget Digunakan Metodenya Narasi Jadi Dia Menceritakan Situasinya Kalau Mau Merinci Orang Dengan Situasi Daurat Itu Gak Mungkin Bisa Memerincikan Segala Hal Dengan Detail Dia Diceritakan Apa Yang Terjadi Disitu Dan Urutan Kronologis Sederhana Dan Dia Sering Sekali Sulit Untuk Menghindari Subjektivitas Dan Biasanya Kekurangan Analisis Jadi Kayak Dia Gak Detail Karena Biasanya Gak Terlalu Detail Juga Dan Karena Sederhana Juga Jadi Biasanya Kekurangan Analisis Dan Pengambilan Keputusan Kritis Kayak Gitu Kurang Banget Terus Naratif Itu Sekarang Digandingkan Dengan Format Lain Karena Aluran Alur Perawatannya Tidak Teratur Gagal Mencerminkan Proses Membutuhkan Banyak Waktu Menulis Dan Informasinya Selid Diambil Sedangkan Pasien Kita Semakin Banyak Kalau Kita Semuanya Menulis Mendungeng Pasiennya Gak Kejar Keburu Meninggal Lagi Yang Di IGD Makanya Kebanyakan Ini Gak Dipakai Tapi Beberapa Rumah Tiap Negara Punya Standarisasi Atau Tiap Masyarakat Punya Standar Tersendiri Buat Mendokumentasikan Keperawatannya Terus Ada So Atau Search Orientage Jadi Sebagai Narasi Rekaman Dari Setiap Anggota Dan Itu Pada Tertisah Misal Si Rafael Dia Punya Catatannya Sendiri Kayak Gini Terus Si Apa Itu Si Dia Punya Catatannya Sendiri Dan Itu Biasanya Dilakukan Ketika Ada Bencana Dan Harapannya Itu Nanti Tidak Apa Ya Harapannya Nanti Akan Disatukan Di Akhir Untuk Disesuaikan Oh Ini Tadi Seperti Ini Ternyata Kayak Gini Kayak Gitu Nah Terus Ini So Ini Belum Ada Contohnya Konkretnya Seperti Apa Dan Biasanya Kalian Bisa Ada Gambaran Jadi Setiap Anggota Atau Tim Perawatan Itu Memiliki Sumber Sumber Masing Masing Misal Farmasi Dia Nyatet Ini Terus Perawat Nyatet Ini Gizi Nyatet Ini Nyatet Ini Salasannya Adalah Search Oriented Lalu Problem Oriented Nah Ini Yang paling Sering Kita Pakai Standar PPNI Yaitu Swap Atau Swapia Atau Swapian Tapi Yang paling Sering Adalah Swap Swap Itu Subjective Data Objektif Data Assessment Dan Plan Yang tadi Sudah Aku Berikan Contohnya Terus Kalau Disini Ada Tambahan IA Atau IR Kalau IA Itu Biasanya Misal Ini Plan Dia Ternyata Ada Lanjutannya Kira-kira Ini Masalah Keperawatannya Plasian Itu Belum Selesai Oke Berarti Ada Lanjutannya Intervensi Intervensinya Seperti Apa Dia Dikasih Tambahan Misal Tadi Kalau Dalam Kasus Oksigen Di Pasien Itu Dia Ternyata Tidak Efektif Dikasih 90% Berarti Ditingkatkan Lagi 95% Di Intervensi Lagi Ditingkatkan Terapi Masker Oksigen Menjadi 95% Nah Itu Salah-salah Intervensinya Terus Dievaluasi Lagi Soap Di Evaluasi Lagi Evaluasi Lebih Lanjutnya Efektifitasnya Dari Intervensinya Ini Ini Sudah Menyelesaikan Belum Oh Ternyata Si Siapa Tadi Si Raphael Dia Udah Selesai Sesak Nafasnya Dengan Diberikan Saturasi Oksigen Sebanyak 95% Terus Ada Revisi Lagi Kalau Misal Dia Ternyata Tidak Selesai Itu Atau Diganti Intervensi Lagi Ternyata Diagnosisnya Dia Bukan Diagnosisnya Bersihan Jalan Nafas Tetapi Diagnosisnya Gangguan Pertukaran Gas Berarti Direvisi Jadi Swapier Ini Tergantung Kondisinya Pasien Apakah Dari Diagnosisnya Sudah Terselesaikan Atau Belum Ataukah Ada Revisi Atau Nggak Kalau Dia Cukup Swap Aja Ya Sudah Biasanya Ini Yang Sudah Selesai Gitu Oke Mungkin ada Yang mau Ditanyakan Sampai Sini Karena Ini Yang Paling Sering Keluar Karena Yang Paling Sering Kita Budakan Di PPN Itu Waalaikumsalam Terima kasih Bayaner Sehat Selalu Ya Tak kira Saya tidur Tenang Liburan 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 Arpen Natal Selesai Tanggal 22 Itu Sebulan Paling Lama Libur Semester 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 Genap Tapi Kok Pake Pen Mas Nggak 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 Semangat Tapi Panitia Pokoknya Nggak Panitia Aman Si Sebulan Panitia Mesti Nggak Sebulan Lanjut Ya Problem Oriented K K Ada Nggak Kemalahan Dini Ada Siap Da Bilang Siap Nah Selanjutnya Disini Adalah Problem Oriented Oh Ya Oke Aku Cepetin Jadi Pembahasan Intinya Problem Oriented Adalah Makanya Fokuskan Kesini Karena Ini Yang Paling Sering Dipakai Terus Selanjutnya Nah Disini Ada Basepoint Dalam POMR POMR Ini Adalah Lanjutnya Yaitu Problem Oriented Charting Dimana POMR Ini Diasanya Digunakan Pada Panti Jopo Dan Rumah Sakit Dan Agen Perawatan Di Rumah Atau Kalau Kalian Kenal Itu Protect Perawatan Mandiri Dan Dia Ada Empat Point Pentingnya Yaitu Database Problem List Initial Plan Dan Progress Note Karena Dia Tidak Dipertanggungjawaban Ke Siapapun Biasanya Yang Menulis Dokumentasi Pada Perawatan Mandiri Di Rumah Itu Lebih Kesimpel Ini Ini Databasenya Apa Permasalahannya Dia Apa Terus Inisial Plan Apa Dan Apa Hasil Peningkatannya Itu Karena Kita Tidak Memantau Kebanyakan Itu Tidak Memantau Terus Lanjut Nah Data Pentingnya Ada Database Contohnya Ini Disiplin Ilmu Riwayat Fisik Intinya Yang Memuat Apa Yang Di Pengkajian Selalu Ditulis Terus Problem List Jadi Masalahnya Apa Masalahnya Kalau Di SDKI Kayak Gitu SDKI Kan Selalu Ada Atau Kalian Pakai Nanda Yang Standard International Terus Ada Initial Plan Jadi Initial Plannya Harapannya Ngapain Titik Awalnya Tujuannya Hasil Yang Diharapkan Terus Kira-kira Kebutuhan Pembelajarannya Apa Nah Itu Biasanya Seperti Itu Guest Notenya Dalam Format Swapi Jadi Kembali Lagi Ke Format Maksudnya Dalam Bentuknya Itu Dokumentasinya Hampir Sama Swap Ya Tadi Terus Pai Kalau Pai Ini Dia Lebih Ke Ini Swap Itu Untuk Bidang Medis Atau Kedokteran Jadi Kita Jarang Memakai Ini Atau Tergantung Kembalikan Lagi Ke Kebijakan Rumah Sakit Nah Pai Itu Cuma Kayak Gini Sesederhana Itu Beda Kayak Kita Keperawatan Keperawatan Itu Kita Nulis Nulis Kerjaannya Jadi Wajar Kalau Fokus Charting Fokus Charting Itu Berfokus Contohnya Kayak Gini Hampir Sama Dengan Ini Cuma Pai Lebih Sederhana Dan Dia Jelas Contoh Dia Dikasih Obat Apa Terus Dalam Sediaan Apa Terus Dia Dikasih EKG Kemudian Bagaimana Kondisinya Sekarang Kayak Gitu Kalau Fokus Dia Fokus Banget Dan Dia Mendetail Dan Sebatas Pada Masalah Tetapi Memungkinkan Identifikasi Semua Masalah Jadi Yang Penting Banget Terus Kalau CBI CBI Ini Mengharuskan Merawat Mendokumentasikan Penyimpangan Jadi Yang Bermasalah Haja Yang Normal Itu Tidak Dicatat Misalkan Biasanya Kalau Dokumentasi Tekan Lengkap Contoh Kita Nulis Suhunya Sekian Tekanan Darah Sekian Nadinya Sekian Sekian Kalau CBI Ini Yang Bermasalah Misal Contoh Respiratory Ratenya Karena Sesak Dia Meningkat Berarti Dia 30 Tuh Assalamualaikum Halo 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 Lanjut Ada Computer S Computer S Ini Yang Paling Enak Karena Beberapa Rumah Saky Sudah Maka Ini Sube Sudah Maka Meskipun Dia Masih Campuran Dan dia itu kalau di SLKI kalian tinggal ada sesuai nomernya Jadi contoh kayak kalau meningkat menurut kalian kan lihat ya Di kolomnya itu ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 Nah itu kalian tinggal masukin aja Biasanya langsung otomatis Jadi kalian nggak perlu menulis Nah kayak gini Ini adalah bentukannya ini kalau komputerized Jadi yang ditulis itu kayak gini Tapi ini punya internasional ya Bukan punya kita Ini salah satu rumah sakit internasional Jadi dia nulisnya ya jelas Nggak sepanjang tadi Nah ini komputerized Biasanya itu sinkron Jadi antara farmasi, gizi, keperawatan, kedokteran itu semuanya sinkron Sama dokter Nah dan dia jelas juga hasilnya TTV-nya berapa Misal tanggal sekian berapa Hasilnya berapa kayak gitu Dan ada progresnya Dan format tuh dokumentasi ada Kardex, Flow of Seed, Narsis Progres, sama Discharge Discharge ini beda-beda Ada Discharge Planning, ada Discharge Summaries Kalau Kardex itu Dia bentuknya itu bukan bagian dari rekamedis Tapi dia ringkasan Ringkasan punya kita Kayak kita misal hari ini udah selesai ngapain Nah itu kita tulis dalam buku kecil kita Itu adalah nama bentuknya Kardex Terus nah ini kayak gini Kardex Dan dia ada tradisional ada Resense Kalau tradisional itu kita masih kayak memasukkannya itu manual Dan datanya kita pilih-pilih manual Kalau Resense itu dia udah jelas Kayak apa yang harus biasanya muncul Kita masukkan disini Kalau Flow Seed Nah Flow Seed ini akan lebih enak lagi Karena itu tinggal nyentang-nyentang aja Kira-kira yang muncul apa Kalau nggak angkanya kita tulis berapa Kualitinya berapa Sputumnya di tanggal 7 ini ada nggak sih Oh ada berarti centang Oh dia ada batuk nggak tanggal 7 Oh ada Batuk sampai tanggal 12 Oh tanggal 13 sudah nggak ada batuk Berarti udah nggak centang kayak gitu Oke Nah ini kalau di ruang ICU Terus nanti kalian juga akan menemukan namanya Partograph dan lain sebagainya itu di maternitas Terus ini Nursing Progress Nah sama Intinya ini kalian punya sendiri di buku Kayak misal Kalian ada pasien Atas nama Rois Terus di jam sekarang kalian ngapain Nah ada juga Discharge Summers atau Jesus Planning Jadi ini merupakan ringkasan pemulangan Kayak pasien ketika pulang Harapannya dia bisa menerapkan kemandirian Jadi tidak Maksudnya itu tidak Bergantung lagi Atau harapannya tidak readmisi Readmisi itu adalah Tidak kembali lagi ke rumah sakit Itu adalah discharge planning Nah bentukannya kayak gini Penulisannya Jadi itu tindak lanjut setelah pasien pulang Nah Ini Never view guys Tergantung kita nanti makanya gimana Oke mudah Cukup Buat itu Terus kita lanjut lagi Keke siap dong Ke Ada respon Oke lanjut Iya bentuknya itu Terus apa saja yang harus didokumentasi Jelas ya Jadi apa saja yang harus didokumentasi Demografi Terus perkembangannya Diagnosisnya Masalahnya Riwayat medis Terus Apa juga yang kita temukan Dari pemeriksaan fisik Pemeriksaan penunjang Terus juga Kita Me-edukasi ke apa Karena itu juga ditulis Misalnya kita ngedukasi Oh Bapak Ada persepsi bahwa Kalau setelah Di pasien habis Bedah Itu dia gak boleh makan telur Nanti gatel Oh gak kayak gitu pak Jadi sebenarnya seperti ini Kita juga tulis juga Kayak gitu Terus tujuan Tujuan dokumentasi jelas ya Tadi Biar gak tumpang tindih Kalau semisal kita dituntut Kita juga tahu Maksudnya ada buktinya jelas Terus formatnya tadi Udah tak jelaskan Anjar aku udah menjelaskan semua tadi Oke lanjut ya Prinsipnya Prinsipnya Terus prinsipnya Dari dokumentasi itu apa Prinsipnya berarti Yang pertama sesuai fakta Jangan mengada-ada Jangan menambahkan Bumbu-bumbu manis ya Kalau buat dokumentasi Karena tapi Biasanya Itu naluri manusia ya Biar kita gak kelihatan salah Karena itu pasti kita lakukan juga Tapi intinya Berpegang pada Etik keperawatan ya guys Terus Ya Allah Gusti yang murikullah Sik Terus Akurat Sesuai dengan data Yang ada pada klien ya Jadi Apakah Dia itu intinya Akurat Dan juga Intinya nyambung juga Sama sesuai fakta Dan juga lengkap Jadi jangan Dikurangi Jangan juga ditambahi Dan juga up to date Jadi jangan data pasien Yang kemarin Kalian baru tulisnya sekarang Itu salah Terus terorganisir Jadi tadi terorganisir Makanya sudah ada format Tapi kita udah enaknya format ya Ini itu prinsip Yang harus ada dalam Dokumentasi Terus Kecenderungan Melakukan kesalahan Kesalahannya apa Ya ini Kayak contoh Menjelaskan hasil secara singkat Seperti baik atau buruk Kayak gitu Itu Banyakan yang sering ditulis Terus Terlibat dalam gosip Terlibat dalam gosip Ya Allah Kuat ini Stop 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 Blokir Nggak Terus Terlibat dalam gosip Itu apa Biasanya dokumentasinya itu Dia kemana-mana Jadi yang seharusnya Nggak terfokus tadi Harinya kemana-mana Terus kita mengkritik Mengenai kebiasaan pasien Jadi Pasiennya Kebiasanya Kalau dikasih Apa itu Edukasi Dia seterang jawab Terus Kayak gitu Itu nggak boleh Dikulis dalam dokumentasi Jadi Meskipun kalian Ada masalah Problem sama pasien Tulislah apa adanya Jangan Kalian mengumumkakan Tercurhan Di dokumentasi ya Itu Terus apa lagi ya Oke Meninjau Semua informasi Biografi yang sudah Tercantum pada Formul yang tertulis Jadi kalian mengulang-ulang Lagi informasi Yang sebenarnya Sudah ada Ini tadi sudah Empat catatan Perembangan Sudah Selesai Ada yang mau ditanyakan Kemudian Insya Allah Insya Allah Penting pas ketemu dosen Ini nggak ngangong gitu loh Ini kan materi yang belum dijelaskan Sebenarnya Oke Aku membagikan Di kolom chat aja ya Yang nggak datang Nggak dapat Kenjai Ini sebenarnya tugas Buat kalian Tapi udah tak bahas Ada yang mau ditanyakan Oke Silahkan di download Di kolom chat Masing-masing Bentar Apa Bede-bedean Bede-bedean Mau kuwista Oh iya Habis ini ya Selain BD Ke Donut Donut kirim Ke 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 Udah Siap Nggak mau istirahat dulu Oh mau istirahat Ya Ya Istirahat Ya Otaknya ini panas Sebenarnya Tidak 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 Bawaan laptop Enak Jadi Virtual background Terus Enak Tidak Ini materinya akan lebih Memeras otak lagi, kalian harus memikir Asyid, asam basah Asam basah nggak kayak kimia Dan sampai sekarang pun aku juga Baru-baru 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 Bersambung 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 selamat menikmati 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 Mungkin bisa naik sel-sel Bisa Kendala kah? Permisi tak terkendala jaringan Oh Ya Ini isalnya kemana? Iya Lagi nge-lag ini Bisa next lagi Kamu satu device ya? Mas isal ambil nasi Ini kamu satu device Sama isal? Iya Mungkin kita bisa lanjut nih ke anatominya Jadi untuk anatomi ginjal Di sini ginjal itu letaknya di rongga perut atas Di belakang poritonium Jadi poritonium ini dia itu adalah selaput yang melapisi dinding perut bagian dalam Yang mana dia itu sebagai pembatas dari organ di dalam perut gitu Nih poritonium itu letaknya di sini Tuh di bawah kanan Tuh di bawah kanan Kelihatan gak? Tuh yang situ ya Ini aku gak bisa pakai ini ya Gak bisa Pointer Ya ini yang di bagian bawah tuh Pokoknya di bagian Pokoknya dia di belakang poritonium Di samping tulang belakang Nah kenapa sih si ginjal itu dia bisa tetap pelekat gitu pada tempatnya Karena dia itu dikelilingi sama jaringan adiposa Dan juga dia dilapisi sama jaringan ikat Namanya itu renal fascia Nah di sisi medialnya Medial itu tengah atau hilus ginjal Itu ada tempat arteri dan juga venarenanis masuk Nah juga ada tempat urater buat keluar gitu Wah ini SSnya ilang ya Saya aku coba Coba SS ya Semoga gak ngelag Udah ada belum? Udah Oke udah ya Nah ini tadi peritonium nih Dia itu adalah Selaput yang melapisi dinding perut bagian dalam Nah tadi Di ginjal juga di atas Ada arteri renalis Yaitu dia cabang orta abdominalis Sama venarenalis juga Yang pasti Ya kalau ada arteri Ada venal ya Dia mengembalikan darah ke vena cava inferior Juga ada ureter Kalian tau lah ya Ureter apa Ada yang tau gak? Udah di bahas nih SMA Jadi dia tuh Dia saluran gitu ya Penghubung antara VU Atau kandung kemi Sama ginjal Gitu Untuk melewati urengnya juga Nah ini Kalau ini kan tadi Anatomi ginjal bagian depan Depan itu kan anterior Jadi anterior Ginjal bagian depan Kalau ini posterior Bagian belakang Jadi dia di sebelah sini Gitu Nah selanjutnya disini ada Apa Ginjal itu dia punya tiga bagian utama Yaitu ada Cortex Medula Dan juga Pelvis Nah jadi pertama disini ada Cortex Cortex ini dia adalah Bagian Terluarnya dari ginjal Tempat dimana ginjal Memproduksi urin Ini Cortex Eh mana Cortex Nah ini Nah bagian luar itu dilapisi Sama jaringan lemak Atau kapsul ginjal Nah di Cortex ini Nanti ada Tahap filtrasi urin Atau Filtrasi itu Apa tuh Penyaringan gitu Nah sedangkan Kalau medula Ini medula tuh yang bentuknya Kayak segitiga gini Dia adalah jaringan Ginjal yang halus Dia halus gitu jaringannya Dia terdiri atas Lempung Henle Dan juga piramida ginjal Yang isinya itu ada Nefron dan juga tubulus Gitu Nah selanjutnya disini Ada pelvis juga nih Nih pelvis yang Jadi dia ini bentuknya Corong gitu ya Di bagian paling dalam Dari ginjal Nah sebagian Eh sebagai Apa namanya Pelvis ini Dia sebagai jalur Untuk cairan Dalam perjalanan ke blader Blader itu tadi Kandung kemi Atau VU Atau vesica urinaria Gitu Nah pelvis ini Dia bagian pertama itu Terdapat calises Dan juga di dalam pelvis Itu dia ada hilum Hilum itu dia Apa ya Dia tuh lubang kecil gitu Yang letaknya di dalam ginjal Gitu Nah pelvis ini Dia tuh kan Bentuknya melengkung gitu ya Melengkung ke dalam Nah ini Yang menyebabkan Si ginjal itu Kenapa dia Bentuknya kayak kacang Nah ini yang Menyebabkan sih Dia tuh bentuknya kayak kacang Karena si pelvis ini Dia bentuknya Melengkung ke dalam Tuh Ini juga ada arteri ya Sama vena Ini nephron Nah ini untuk nephron ya Jadi Nephron itu Dia adalah Unit fungsional ginjal Ingat-ingat ya Nephron adalah Unit fungsional ginjal Nah setiap ginjal itu Pasti Apa ya Terdapat Satu juta nephron Jadi banyak gitu Nah setiap Sepuluh tahun Setelah usia Empat puluh Sembilan tahun Biasanya Nephronnya itu Kurang kayak Sepuluh persen Jadi misalnya Udah empat puluh Sembilan tahun Setiap sepuluh tahun Dia biasanya Kurang sepuluh persen Nah untuk selanjutnya Disini ada Vaskularisasi Ginjal Jadi Kayak gini Teman-teman Awalnya Dari arteri Abdominalis Abdomen kalian Tau abdomen kalian Abdomen itu adalah Perut Jadi di dalam Arteri abdominalis Itu nanti Masuk jadi Arteri renalis Atau renal arteria Nah nanti Di Arteri renalis Jadi Apa ya Percabangan gitu Ada Percabangan Jadi arteri Interloburalini Antara Lobus-lobus Di setiap nephron Jadi dia Apa namanya Percabangan gitu Antara Jadi arteri Interlobura Antara Lobus-lobus Setiap nephron Kayak gitu Nah nanti Kan disini ada Gue merulus ya Nih Gue merulus itu Nanti dia Apa namanya Untuk Terjadinya proses Filtrasi Nah yang Difiltrasi itu Kan nanti adalah Darah ya Nah yang Kalau difilter Atau disaring itu Adalah darah Otomatis kan Kita melibatkan Pembulu darah gitu ya Nah Jadi nanti Ada pemburu darah Yang masuk Nah ini Namanya Averine arterial Atau arteri Averine Jadi Averine itu A ya Depannya A itu adalah Masuk Sedangkan Kalau E Itu adalah keluar Jadi ingat-ingat Kalau Averine itu masuk Averine itu keluar Nah jadi nanti Dari Arterial Averine ini Dia masuk ke Glomerulus Yang mana Difusi dari Z-Z-nya Difiltrasi Habis itu Keluar nih Lewat Arteri Averine Nanti baru jadi Peritubular Kapilaris Yang mana Disini dia fungsinya Untuk Mereabsorpsi Di Semuanya ini loh Ada di Tubulus Contorus Proximal Distal Cortex Dan sebagainya Pokoknya yang disini Gitu Di Apa namanya Di reabsorpsi Atau diserap Nah setelah itu Dia keluar lagi Jadi kan Kalau Kapilaris Atau kapilar Itu kan Dia pasti Pertemuan Antara Arteri Dan juga Vena Jadi setelah Dia jadi Kapilar Mesti dia Jadi Vena Jadi Dia keluar itu Jadi Vena Interlobular Habis itu Nanti baru Disambungkan lagi Dialirkan ke Vena Yang ada di Abdomen Jadi balik lagi Habis dari Arteri Abdominalis Ke Arteri Lagi Nanti balik lagi Kayak gitu Bolak Balik Nah untuk Selanjutnya disini Ada Renal Blood Fall Jadi Aliran Darah Ginjal Jadi Aliran Darah Ginjal Itu 1200 Kenapa Kenapa Hal ini Bisa Terjadi Kenapa Ada yang Tau gak Oke Jadi Aliran Darah Tertinggi Itu Terjadi Ada di Cortex Ginjal Soalnya Cortex Ginjal Itu Dia Salah satu Bagian Yang Paling aktif Dalam Proses Filtrasi Darah Atau Penyaringan Darah Tau 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 Dung Ya Kalau Apa Namanya Di Cortex Itu Kan Tadi Ada Yaitu Apa Namanya Proses Filtrasi Kayak Gitu Nah Jadi Cortex Ginjal Ini Dia Mengandung Gua Merulus Yang mana Gua Merulus Itu Dia Yang Fungsinya Itu Filtrasi Kayak Gitu Jadi Jaringan Pembuluh Darah Kecil Yang Fungsinya Untuk Menyaring Darah Dan Membantu Melortan Limba Dari Tubuh Jadinya Aliran Darah Yang Tinggi Itu Diperlukan Untuk Memastikan Bahwa Proses Filtrasi Darah Berjalan Dengan Baik Jadi Kenapa Aliran Darah Tertinggi Terjadi Ganjal Karena Itu Tadi Ada Cortex Cortex Yang Dia Paling Diperlukan Untuk Memastikan Bahwa Proses Filtrasinya Itu Proses Filtrasi Darah Itu Berjalan Dengan Baik Jadi Dia Paling Aktif Jadi Dia Aliran Darah Tertinggi Ini Risik Banget Lagi Selanjutnya Disini Ada Proses Tiga Basic Renal Processes Atau Proses Basic Renal Ada Tiga Jadi Pertama Ada Gromelur Proses Tubular Absorption Dan Tubular Expression Nah Jadi Oke Jadi Ini Mekanimes Pembentukan Warn Ada Tiga Jadi Yang Pertama Disini Ada Vildrasi Gomerulus Jadi Vildrasi Gomerulus Ini Dia Ada Penyaringan Darah Ke Dalam Tubulus Membentuk Purim Primitif Lalu Yang kedua Ada Reabsorpsi Tubulus Atau Penyerapan Tubulus Dia Penyerapan Zat-zat Yang dibutang Tubuh Dari Tubulus Kedalam Darah Lalu Ada Sekresi Tubulus Disini Sekresi Zat Yang akan Dikeluarkan Dari Tubuh Kedalam Tubulus Eh Dari Darah Dari Tubuh Kedalam Tubulus Dari Darah Nah Disini Ada Basic Renal Processes Jadi Ada Proses Mekanisme Kerja Ginjal Yang Basic Jadi Ini Sebetulnya Yang Aku Jelasin Tadi Tentang Fasilarisasi Ginjal Tapi Ini Lebih Ke Overview Cara Kerja Dari Renal Atau Ginjal Jadi Tadi Kan Dari Jelasin Dari Arteri Averan Masuk Averan Itu Masuk Dia Masuk Ke Guam Merulus Nah Disitu Kan Banyak Yang Difiltrasi Disaringkan Nah Pas Difiltrasi Itu Itu Banyak Yang Keluar Termasuk Kayak Ion Ion Ya Banyak Apapun Itu Elektrolit Ion Ion Nah Nanti Pas Setelah Keluar Dari Averan Ini Kan Dia Masuk Jadi Pada Tubular Kapileri Tadi Nah Disini Itu Ada Terjadi Proses Ini Namanya Tr S Jadi Ini Adalah Turbular Reabsorption Dan Juga Turbular Secretion Yang Reabsorption Ini Dia Itu Apa Ya Mengabsorsi Atau Menyerap Kembali Zat Yang Dibutuhkan Kalau Secretion Ini Atau Turbular Secretion Ini Dia Itu Untuk Mengatur Uria Mengatur Uria Yang Dihasilkan Begitu Jadi Dia Masuk Apa Tadi Pembulu Darah Masuk Sini Dipiltrasi Keluar Jadi Kesini Habis Itu Ada Proses Proses Apa Tubular Absorption Dan Tubular Secretion Habis Itu Uria Masuk Nah Untuk Selanjutnya Disini Ada Filtrasi Gua merular Tadi Yang Poin Pesat Jadi Disini Filtrasi Gua merulus Itu Adalah Langkah Utama Dalam Pembutukan Horin Dan Dia Disaring 180 Liter Perharinya Seluruh Volume Plasma Disaring 65 Perhari Totalnya Tadi Disaring 180 Atau Difiltr Itu 180 Liter Perhari Nah Disini Protein Tidak Difiltrasi Kenapa Soalnya Dia Partikelnya Itu Gede 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 Kayak Glukosa Dia Tidak Difiltrasi Soalnya Proses Filtrasi Di Gua merulus Itu Cuma Memungkinkan Pada Cairan Dan Sebagian Besar Protein Darah Serta Sel Darah Itu Tetap Ada Di Dalam Sistem Faskular Biasanya Glukosa Yang Partikelnya Gede Gede Itu Biasanya Tetap Di Sistem Faskular Nah Sebetulnya Pada Keadaan Normal Itu Protein Itu Gak Ada Di Dalam Urine Soalnya Urine Seluruh Dinding Kapilar Gua merulus Itu Dia Memiliki Mata Negatif Yang Mengakibatkan Protein Itu Jadi Bermuatan Negatif Atau Nama Itu Albumin Yang Sebetulnya Itu Dia Partikelnya Gede Jadi Itu Dia Gak Bisa Terfiltrasi Jadi Kalau Misal Ada Kasus Atau Pada Keadaan Kayak Apa Ada Ditemukannya Protein Atau Darah Di Dalam Urine Itu Berarti Siapa Tahu Ada Kerusakan Ginjal Jadi Peningkatan Jumlah Produksi Protein Berat Molekelnya Itu Besar Habis Itu Gak Bisa Kesaring Tapi Gak Taunya Ditemukan Di Dalam Urine Berarti Siapa Tahu Ada Kerusakan Dalam Ginjal Kayak Gitu Kalau Bahas Apa Namanya Penyakitnya Ya Kalau Ada Protein Dalam Urine Itu Namanya Protein Urine Kalau Ada Darah Itu Namanya Hemat Urine Untuk Normalnya Itu Gak Ada Jadi Dia Molekul Berat Molekul Gede Nah Ini Untuk Selanjutnya Itu Ada Sama Jom Maru Jom Merulus Filtrasi Jadi Nilai Normal Itu Dia Ada Terbatuk Jenis Kelamin Usia Berat Badan Atau Beras Tentukan Tubuh Jadi Dia Berkurang Kurang Lebih Satu Persen Setiap Tahun Di Atas 30 Tahun Jadi Di Atas 30 Tahun Itu Biasanya Dia Berkurang Kurang Lebih Satu Persen Setiap Tahun Nah Nah Tentukan Ada Reabsorpsi Tubular Jadi Yang Diserap Yang Diserap Itu Ada Air Itu 99% Ada Sodium Yaitu 99,5% Ada Urea Yaitu 50% Dan Juga Venol 0% Oke Lanjut Oke Jadi Penyerapan Tubular Ini Dia Dengan Difusi Pasif Dan Juga Dia Melalui Transfer Active Primer Atau Namanya Sodium Sodium Itu Sama Kaya Natrium Abis Itu Dia Dapat Melalui Transfer Active Sekunder Juga Yang Mana Itu Namanya Apa Dalam Sekundari Ini Itu Ada Gula Dan Juga Asam Amin Kalau Yang Primer Ini Sodium Atau Natrium Nah Ini Ini Adalah Nah Ini Itu Untuk Apa Reabsorpsi Zat-zat 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 Lain Penyerapan Zat-zat Lain Jadi Misalnya Zat-zat Lain Itu Kayak Lumen Jadi Lumen Itu Adalah Suatu Ruangan Di Dalam Suatu Lingkaran Misalnya Contohnya Kayak Lumen Usus Nah Ini Lumen Ini Dari Gue Merulus Dari Situ Bulus Agak Susah Jadi Pokoknya Lumen Ini Dari Gue Merulus Dan Dari Situ Bulus Juga Nah Dia Itu Ada Di Sel Epitel Simple Untuk Membran Buat Difusi Dari Zat Yang Ada Lumen Tubulus Yang Dikembalikan Kepada Plasma Makanya Namanya Itu Reabsorpsi Soalnya Dia Direabsorpsi Dari Lumen Ke Tubulus Plasma Nah Ini Adalah Mekanisme Khusus Mekanisme Khusus Untuk Ion Kalium Yang Gak Bisa Masuk Melalui Difusi Gitu Tapi Dia Itu Harus Ada Gate Misalnya Kayak Jantung Kalau Dijantung Dia Ada Gate Gait Channel Gait Channel Kalau Ini Dia Menggunakan Gate Yang Harus Dibuka Dengan Ini Enzim ATP Jadi Dia Bakal Direabsorpsi Melalui ATP AC Ini Jadi Dia Itu Gak Bisa Si Ion Kalium Ion Kalium Itu Dia Gak Bisa Masuk Melalui Divusi Tapi Dia Harus Ada Gate Jadi Dia Bakal Direabsorpsi Melalui ATP AC Nah Ini RAAS Atau Renin Amiotensin Aldosterone Sistem Ini Kayaknya Bakal Bahas Apa Dibahas Berkali-kali Guys Kalau RAAS Ini Jadi Kalau Mengenai RAAS Ini Dia Menstimulasi Atau Merangsang Absorpsi Natrium Atau Sodium Di Tubulus Distal Dan Juga Collecting Tubulus Atau Apa Namanya Collecting Dug Nah Disini Ada Penghambatan Oleh Si Peptida Naturetik Atau Alami Nah Misalnya Gak ada Aldosterone Kalau Misalnya Gak ada Aldosterone Gitu Itu 20 Miligram Sodium Perharinya Sodium Atonarium Perharinya Itu Bisa Diekspresikan Yang mana Disini Aldosterone Itu Dia dapat Menyebabkan Retensi Sebanyak 99,5% Gitu Ini RAAS Jadi Gini Liver Itu Atau Hati Dia Menghasilkan Angiotensin Nah Angiotensin Itu Akan Di Ubah Menjadi Angiotensin Satu Oleh Enzymen Renin Yang Dihasilkan Oleh Kinjel Kan Tadi Udah Dikasih Tau Ya Kalau Ginjel Itu Ada Menghasilkan Hormon Ini Hormon Renin Salah Satunya Habis Itu Angiotensin Menjadi Angiotensin Dua Oleh ACE ACE Tau Oke Jadi ACE Itu Adalah Angiotensin Converesting Enzyme Jadi Dia Yang Mengubah Antara Angiotensin Satu Dan Angiotensin Dua Yang Mana Itu Dihasilkan Dari Si Lung Paru Atur Enzyme Oke Sorry Oke lanjut Jadi Glukosa Sama Asam Amino Itu Dia Di Reabsorpsi Atau Diserap Melalui Transfer Aktif Sekunder Tadi Kan Dijelasin Coke Nah Mereka Itu Secara Aktif Diangkut Melintasi Membran Sel Apik Membran Sel Apikal Sel Epitel Yang Mana Apa Ya Transfer Aktif Itu Dia Bergantung Pada Gradien Sodium Ini Natrium Gradien Atau Sodium Gradien Yang Melintasi Membran Si Sodium Gradien Ini Gitu Jadi Si Glukosa Terima Asam Amino Itu Sebetulnya Diabsorpsi Oleh Jadi Secondary Active Transport Biasa Oke Lanjut Jadi Disini Ada Glukos Terus Atau Batas Glukosa Jadi Ambang Batas Glukosa Ini Dia Apa Ya Dia Penyerapannya Atau Absorpsinya Punya Kemampuan Yang Terbatas Untuk Menyerap Kembali Jadi Dia Kemampuan Untuk Menyerap Kembalinya Terbatas Kayak Gitu Nah Pada Kadar Glukosa Plasma Normal Normal Plasma Glukose Level Atau Kadar Glukosa Plasma Normal 65-90 Mg Atau Milik Per DL Yang Mana Ini Nanti Akan Kembali Sepenuhnya Itu Nah Pada 180-200 Mg Per DL Ini Glukosa Pertama Kali Itu Muncul Di Dalam Urin Yang Mana Ini Masih Dalam Abang Batas Gak Yang Gitu Jadi Kalau Siapa Namanya Glukosa Itu Sama Kayak Protein Dia Sebetulnya Dia Mulekul Yang Gede Jadi Sebetulnya Dia Tidak Bisa Kepiltrasi Gitu Jadi Sebetulnya Dia Tidak Ada Dalam Urin Kalau Lagitas Urin Nah Ini Ada Sodium Sodium Atau Na Jadi Si Sodium Atau Na Plus Ini Dia Difiltrasi Apa Namanya Sebagian Besar Itu Dia Disaring Atau Diserap Kembali Gitu Sama Kayak Gue Pasa Tadi Dia Sebagian Besar Itu Sebetulnya Diserap Dan Disaring Kembali Soalnya Itu Tadi Apa Namanya Sebetulnya Dia Tidak Bisa Difiltrasi Sampai Urin Itu Nah Untuk Di Tubus Proksimal Itu Dia Biasanya Sebanyak 70% Lalu Di Loop Of Henley Atau Lengkung Henley Itu 20% Di Distal Dan Juga Collecting Dug Itu 9% Dan Jumlah Na Plus Ini Yang Dikeluarkan Itu Dia Penting Dia Punya Peran Penting Dalam Keseimbangan Natrium Tubuh Jumlah Sodium Atau Na Yang Dikeluarkan Itu Dia Punya Peran Yang Penting Dalam Keseimbangan Sodium Atau Natrium Di Dalam Tubuh Gitu Jadi Tidak Semenang Menang Ini Sama Kayak Tadi RAS Cuman Beda Ininya Sama Jadi Dari Hati Dia Menghasil Angiotensin Jadi Angiotensin Satu Oleh Sirenin Ginjal Nanti Angiotensin Angiotensin Satu Jadi Angiotensin Dua Nanti Angiotensin Dua Bakal Nyebar Kebomba Darat Pertesan Renal Gipartalamus Gitu Ini Nah Disini Yang Ketiga Poin Yang Ketiga Tadi Ada Tubular Secretion Atau Secretion Tubular Yang Proton Sini Nanti Terkait Dengan Keseimbangan Asam Dan Basah Ini Nanti Bisa Dibahas Di Acid Base Ada Potasium Dan Juga Organicium Nah Ini Untuk Potasium Kurang Lebih Kayak Yang Tadi Yang Aku Jelas Ini Yang Tentang Lumen Tentang Apa Yang Dia Di Reabsorpsi Di Lumen Tubulus Ke Plasma Ini Sama Kalau Pake Yang ATP Acet Tadi Nah Ini Untuk Reabsorpsi Di Tubulus Proximal Tubulus Proximal Jadi Ada Glukosa Dan Juga Asam Amino Lalu Ada Sodium Yang Difilter Itu 67% Ini Di Tubulus Proximal Atau Biasanya Dibilangnya TKP Tubulus Contatus Proximal Dan Ada Juga Elektrolit Yang Lain Banyak Ion Ion Abis Itu Ada Air Juga Yang Difilter Sebanyak 65% Ada Urea Juga Yang Difilter Sebanyak 50% Dan Juga Ada Semua Kalium Potasium Yang Disarin Satu Selanjut Disini Ada Yang Distal Tubulus Atau Tubulus Distal Atau Biasanya Namanya TKD Tubulus Contatus Distal TKP TKD Jadi Untuk Kurutannya Kalau Anotomisi Itu Dari Proximal Abis itu Kelengkung Henle Yang Kebawah Abis itu Ke Distal Atau TKD Ini Contatus Distal Abis itu Baru Ke Collecting Nah Jadi Yang Apa Yang Di Reabsorpsi Di Distal Tubulus Atau Tubulus Disel Itu Ada Variable Metrium Yang Dikendalikan Oleh Aldosterone Variable Sodium Yang Dikontrol Sama Aldosterone Nah Disini Ada Klorida Yang Mana Dia Mengikuti Secara Pasif Ada Juga Variable Air Yang Dikendalikan Sama Vasopresin Kalau Air Itu Oleh Vasopresin Sodium Itu Aldosterone Lalu Ada Proton Variable Untuk Ngatur Regulasi Asam Basah Atau Pengaturan Asam Basah Lalu Ada Kalium Yang Dikendalikan Sama Aldosterone Sodium Sama Potassium Nah Ini Collecting Duck Collecting Duck Itu Yang Tadi Di Bagian Belakang Yang Tadi Udah Aku Jelasin Jadi Urutannya Itu Dari Proximal Dulu Habis Itu Ke Henle Kedistal Habis Itu Baru Collecting Duck Gitu Nah Yang Dikollecting Duck Yaitu Rapsorpsi Water Atau Air Yang Bervariasi Itu Dia Dikendalikan Oleh Vasopresin Jadi Rapsorpsi Air Yang Bervariasi Dikendalikan Sama Vasopresin Lalu Ada Sangresi Proton Juga Proton Itu Plus Dia Bervariasi Juga Itu Untuk Keseimbangan Asam Vasar Ini Ada Otot-otot Dalam Bladder Atau VU 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 Vesico urinaria Vesico urinaria Bladder Kandung kemih Itu sama Nah Muscle Disini Ada Detrusor Yang mana Dia Otopolos Terus Ada Internal Spincture Spincture Uratra Internal Yang Di Dalam Itu Juga Sama Ototolos Sama Ada Yang Di Eksternal Yang Di Bagian Luar Itu Otot Skelet Nah Ini Bisa Dilihat Kalau Detrusor Itu Dia Parasimpatis Internal Itu Simpatis External Itu Somatis Jadi Ini Berperan Panteng Dalam Biasanya Nahan Kecing Nahan Pipis Gitu Ini Nastuno Saya Sebetulnya Untuk Otot Otot Ini Yang Ini Juga Sebetulnya Stono Aja Ada Untuk Anvis Ginjal Sudah Selesai Jadi Aku Menambil Sedikit Tentang Fisiologi Ginjal Jadi Ginjal Itu Dia Punya Pembuluh Darah Yang Banyak Aliran Darah Ke Ginjal Itu Sekitar 1,2 Liter Per Menit Nah Nanti Darah Itu Disaring Jadi Cairan Filtrat Sebanyak 120 Mili Per Menit Sama 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 Gemurus Tadi Disaring Sama Gemurus Cairan Filtrat Ini Nanti Dia Dialirkan Menuju Keluar Ginjal Lewat Tubulus Biasanya Sebanyak 1-2 Liter Per Hari Jadi Gitu Untuk Kalau Faal Ginjal Kesimpulannya Mungkin Kayak Gitu Kalau Faal Ginjal Oke Mungkin Untuk Pembahasan Fisiologi Dan Anvis Havis Ginjal Dicukupkan Kurang lebih Mohon maaf Wassalamualaikum Wb Sebenarnya Mohon maaf Ya guys Kalau Gak Begitu Efektif Soalnya Disini Lagi Gak Kondusif Juga Saya Kembalikan Ke Isa Sampai 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 oke mungkin itu ada yang mau didanyakan ada yang mau tanya enggak guys? ya ada yang mau ditanyain enggak? kalau aku mau latihan boleh enggak? oke boleh sumpah ini aku udah diomelin ya ada latihan apa sih? buat bem oh yes guys yang mau tanya iya yang mau tanya tanya aja enggak apa-apa nanti bisa cat aku atau isal atau di group aja enggak apa-apa bisa langsung tag nanti coba aku jawab sebisanya mohon maaf ya guys kalau kurang efektif sumpah di situ aku enggak kondusif banget semoga bisa dipahami dengan baik kalau ada yang belum paham bisa ditanyain aja oke? terima kasih ya sama-sama enggak dulu enggak kerupakan oke mungkin ada yang mau ditanyakan enggak enggak ada ya aku harap enggak ada kalau enggak ada kita langsung quiz let's go oke siapkan otak kalian soal sih biasa keluar aja ya oke oke gue pengen jahil bentar takwai musik tegang pakai petesan jangan makan ya jangan ragas apa yang ganteng ya oke quiznya mau PKBK dulu ya PKBK dulu ya oke valuasi melementasi dokumentasi oke sudah siap ya nanti langsung pembahasan sistemnya kayak kemarin eh wah di luisi siap bu bu kombinasi itu lu soal itu baik soal siap 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 emang lagi ngerep ini iya kayaknya lagi ngerep mana tugas KB aku ini gak ngerep kalau garep bintung oh tugas kan ya 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 menurut kenapa ini apa ini oke yuk soal nomor satu ini soal tahun 2021 tuh 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 kak langsung share soalnya kita kayak jawabannya soalnya ngelik tau iya sampe lu share tau oh iya oke oke bener oh belum belum tak tulis oh berarti aku confirmasi ya falsafah kalian gak ada UTS jadi gak ada UTS loh belum terus digagung sama was luas caranya mau cari-cari ini iya sih soalnya soal aku main limo lah sih pitulas malah bodo siji nomor satu konek iya kok aku apa 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 konek 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 he konek konek aku huwa w atau enggak apa Soal nomor 1 Mengkoordinasikan kegiatan Meningkatkan pelayanan Menetapkan jadwal personal Memberikan dukungan spiritual Termasuk ke dalam tipe implementasi Kita kasih waktu 1 menit ya Sampai timer yang bunyi Mengkoordinasikan kegiatan Mengkoordinasikan kegiatan Meningkatkan pelayanan Menetapkan jadwal Memberikan dukungan spiritual Termasuk dalam tipe implementasi Interpersonal JTRLVF Itu implementasi Lekak komunitas Interpersonal Enak DPWT Slide Hampir akhir No Iku capaian perawat Sembawah Jenis implementasi Yuk 30 detik Yang lain Ada jawaban Yuk 3 2 1 Ini Ini Nanti Interpersonal Oke Interpersonal Siapa? Jawabannya mana? Oke Ya Bener Jawabannya interpersonal Adur Itu Janganinal Jawaban Jawaban Tidak kognitif itu hubungannya sama pengetahuan sama intinya kita mengedukasikan pasien terus kalau teknikal, berarti teknik kayak contoh kita membersihkan luka terus juga memasang infus dan lain sebagainya interpersonal itu apa? interpersonal itu lebih ke komunikasi, terus bagaimana kita merencanakan dan juga kayak menyusun implementasi itu sendiri interdependent interdependent itu jenis apa itu? kolaborasi interdependent, dependen kayak gitu lanjut, nomor 2 30 detik untuk dapat interpersonal jawabannya apa? oke, baik benar, oke ya sudah jelas ya jadi nanti bedakan antara jenis implementasi sama jenis keterampilan, karena aku dulu sering kebalik teman-temanku juga wengkel-wengkelan kebalik kan jadi ada beberapa keterampilan yang harus dimiliki perawat ya sama sebenarnya interpersonal, kognitif dan juga psikomotor kalau keterampilan tapi kalau tipe implementasi dia cuma kognitif teknikal sama interpersonal oke, jadi bedanya teknikal sama psikomotor itu bedakan letaknya itu di mana? di tipe atau dia di keterampilan yang harus ada pada perawat? berikut ini manakah yang benar tentang penentuan tujuan dan kriteria hasil? terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke, silahkan bisa dicewap Berikut ini manakah yang benar tentang penentuan tujuan dan kriteria hasil A. Tujuan dan kriteria hasil dibuat berdasarkan aktivitas perawatan Salah, jadi aktivitas perawatan itu dia dilakukan setelah penentuan tujuan dan kriteria hasil Nah gitu Terus tidak masalah jika tujuan perawatan tidak sejalan Terus C. Kriteria hasil dibuat menggunakan kata atau terminologi yang memerlukan interpretasi dan penilaian perawat. Enggak, jadi itu kriteria hasil sudah jelas, dia yang menurun membaik, memburuk, kayak gitu Jadi dia enggak pakai kata-kata yang dibuat perawat Terus kalau Do, setiap tujuan dapat berasal dari diagnosis keperawatan Salah, kalau tujuannya itu intinya kan tadi tujuan itu fokusnya ke hasil yang diharapkan sama pasien Kalau dia berasal dari diagnosis, berarti dia malah menunjukkan masalahnya itu apa, bukan ke tujuannya Terus yang E, tujuan dan kriteria hasil harus realistis sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan klien Ya bener, jadi jawabannya E Makanya tadi aku kan bilang kan bahwa kalau penentukan intervensi itu intinya yang diimplementasikan enggak harus semua yang ada di siki yang sepanjang itu, tapi kita pilih berdasarkan keterbatasan klien kemampuannya juga Tapi yang penting kan disitu kan biasanya ada intervensi pendukung intervensi utama Kita fokuskan dulu ke intervensi utamanya Berarti harusnya yang dimasukkan terlebih dahulu adalah yang utama Yuk lanjut Biasa Eh, bisa ya Tipe wih, soalnya Yuk, jawab-jawab Ada yang jawab D Kalem-kalem-kalem Kata-kata-kata Sejuwai Ya, apa Ya, apa Oke, yuk. 3, 2, 1. A, B, C, D, E. Berarti penilaian klinis gak sih? Iya, benar. Penilaian klinis. Jadi, kenapa penilaian klinis? Jadi, disitu kan kita fokusnya untuk penilaian klinis pasien itu akan membantu perawat buat memahami kondisi kesehatan dari pasien itu secara spesifik, jadi secara menyeluruh juga. Nah, terus dengan kita paham sama kondisinya pasien itu, jadi perawat itu bisa menetapkan tujuan keperawatan, balik lagi ke tujuan keperawatan yang bisa lebih spesifik. Kamu dengar? Kenapa bukan tulisan dierekam edis? Karena itu bukan bagian dari keperawatan. Standar yang bisa dicapai oleh pasien. Setiap, kita gak bisa menggeneralisasi pasien terhadap standar yang kita buat. Karena pasien itu dia unik. Dan pasti berbeda. Makanya, dari standar, contoh standar luaran keperawatan Indonesia, SLKI itu. Nah, dia kan mesti beda-beda. Jadi, kita ngambil yang kira-kiranya, oh, sama pasien ini cocok. Jadi, gak semua harus diambil. Kayak kondisi pasien SLKI itu digitalkan berdasarkan hasil kumpulan penelitian yang sekiranya itu bisa, apa ya, kayaknya bisa digeneralisasi ke beberapa kelompok. Jadi, biasa aja. Makanya SLKI cuma bisa dipakai di Indonesia. Gak bisa kalau kalau pakai dengan Jepang, kalau pakai dengan Amerika. Beda lagi. Gitu. Wes? Demo di daerah kan? Gak ada. Lanjut. Dokumentasi saya ya. Ya, habis ini kurang satu ya? Jentung. Jentung, Wes, ya? Belum. Kok kalian ugung sih materinya UTS-nya? Hari ini, gak sih? Wah, ini. Hari ini, saya tolong kalau tinggal. Itu terakhir. Baik, dua aku. Terakhir saya agak jantung. Oke. Bentuk dokumentasi keperawanan. Eh, keperawatan. 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 Dan yang berubah di TV dan BMI. Maafkan, Kak Wih. BMI. BSC. B Clong. Keperawatan. dan penyakit ini ayo treatment plan pilihan dia pilihan dia yo temuka ini BPMN 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 guys gak ketemu guys yang di rumah jadi jawabannya adalah grafik shift ya grafik shift itu dia gambarannya sing kayak ada yang di ppt 72 halaman itu loh tidak ada penjelasannya ya kalau ada penjelasannya tidak jelaskan oh iya daging-daging iya sih yang harus di dokumentasikan pertama kali dalam proses dokumentasi adalah namor 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 iya namor disini yaoboh eh kok nama perawat eh nama perawat tanggal dan waktu lah jawabannya adalah betul tanggal dan waktu dulu tanda tangan pasti akhir setelah tanggal dan waktu nama perawat nama perawat kronologis baru obat obat kan tindakan yang dilakukan kan biasa ya oke engkau tanggal dan waktu nan otot sengat kronologi berat lanjut ini ngomongan persatu rekomunitas tradisional PPT next serianton enak 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 Oke, jelas ya Soalnya di PPT dia udah membagi banget Antara naratif sama Jadi naratif yang tradisional sama Betul, karena kalau naratif itu Makanya sekarang udah gak dipakai Karena itu cara jalanan dulu Dan sudah gak efektif buat di Kota Urat Luar biasa Berikut ini manakah tujuan untuk menjaga Griteria hasil perencana Griteria hasil itu ada Berdasarkan Satu 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 Dua, tiga, kenapa empat enggak Harusnya memberi motivasi Keadaan pasukan juga Oke, jadi jawabannya Oke, B Ini konsepnya Sama kayak UTBK itu loh Kalau satu benar, dua benar Gitu Aku nyawang anas Kayak lingat-nganjaku Persis loh, Nas Oke, jadi Jawaban yang benar adalah Memberikan arahan teman-teman Satu, dua, tiga Iya, benar Berarti yang empat salah ya Oke, jawabannya satu, dua, tiga Harusnya motivasinya ke pasien Bukan, gen Gampang, gen Standar diagnosis SDK Indonesia Standar diagnosis keperawatan Sip 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 Soalnya yang pengenutak lu sama Ini Oke Sumpah mat Kalau mirip sih Mas Mirip Kayak Bkwk Ya aku mau langsung Jijabu Gila langsung Yang bukan tujuan dokumentasi dan penelitian keperawatan Yang bukan Apakah pendidikan, penelitian, komunikasi memenuhi standar hukum praktik atau pelengkap asuhan keperawatan Salah ya, karena dia bukan pelengkap tapi memang harus ada Jadi jawabannya adalah B Ada jawaban lain? Yuk jawaban lain Oke jawabannya adalah SDKI Tindakan keperawatan atas dasar kerjasama Jawaban lain? Ayo ada lagi yang menjawab Yang di rumah jawabannya apa? Jadi jawabannya adalah interdependent Interdependent itu adalah kerjasama perawat dengan nakas yang lain Kalau dependent? Betul Intruksian contohnya tertulis nggak tertulis kayak gitu Jadi dia kayak delegasi Itu dependent Kalau interpersonal? Oh no Dependent ya Sip Tadi adanya dependent ya Ini nggak ada Tul Terima kasih Terima kasih apa sih kriteria hasil apa ABCDE anda di PPT jadi jawabannya adalah ekspetasi bukan kriteria hasil ya ada di PPT dan itu jelas yuk betul tinggir tiga yuk gampang berikut pengepunan yang harus ada dalam intermajir kecuali 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 oke ABCDE oke bener A jawabnya empati bongot jika KB betul ya ini apa Oke, 3, 2, 1 Insya Allah C Oke, benar jawabannya C ya Tadi kan udah dijelaskan Berarti kalau interpersonal Gak ada Itu tadi tipe Keterampilan sama tipe Implementasi Oke, ini ada studi kasus 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 Berarti kita harus mencari kasus tapi mau tapi mau ayo abcde mengakhiri pemberian edukasi dan menjadikan konsultasi dengan spesialis mata jawabannya adalah melakukan pengkajian pada area mata kenapa? jadi disini kan nurse-nya itu mengajarkan cara menyuntik insulin mengajarkan jadi itu nanti intinya agar ketika pulang itu dia sudah bisa menyuntik sendiri tanpa harus ke rumah sakit terus setelah beberapa sesi nurse-nya itu menyadari klien itu gak bisa konsentrasi dia itu penglihatannya semakin kabur jadi kita kan sebagai tenaga kesehatan yang bisa melakukan pengkajian maksudnya mengecek keadaan kondisi pasien kayak dipastikan untuk mengatasi kekhawatiran sementara jadi yang kita dapat apa setelah kita melakukan pengkajian? apakah perlu dirujuk ke dokter? kayak gitu betul kayak gitu terus kalau yang B mengakhiri pemberian edukasi dan menjadikan konsultasi nah terus kondisinya sekarang dia diabetes kalau dia tidak disuntik insulin secara tepat waktu udah maksudnya dalam jangka waktu yang berulang atau sama dia bakal kondisi penyakitnya makin memburuk jadi yang B salahnya itu sudah? bisa dipahami? oke jawabannya C ya intinya dikaji makatanya dulu dicek kita mengatasi kekhawatirannya apakah benar? oh berarti pertama dia aja orang-orang langsung dia betul kalian prinsip smart ya oke oke gampang yang dirumah apa ini? Toto oke jawabannya adalah S itu apa? situasi M tidak apa jawabannya coba M apa? aku lalu aneh aku sih aku lalu aneh aku sih simple aneh asesmen aneh asesmen M lagi asesmen dan in time area smart jadi S itu spesifik spesifik itu simpel anjir betul anjir simpel nah yang situation itu yang simple ya kalau smart itu yang diawalinya sama spesifik spesifik persuable time eh asesable relevan sama time oke kalau spesifik berarti tujuannya harus jelas tujuan itu akan asesable apa A-C-H-I-E asesable apa itu asesable asesable dapat dicapai ya dapat dicapai itu ya jadi spesifik measurable itu bisa terukur asesable asesable dapat tercapai R-nya itu relevan terus time bond atau terbatas waktu itu oke ya yuk karena sudah ada dokter kita ke soal dua soal terakhir bersihalat cukup bersihalat sedang komponen rama dengan sender yang berperangkan sekarang sender rafsor si si yuk A-B-C-D-E standar su kan ayo ada yang jawab A ada yang jawab E kenapa kok intervensi jawab intervensi sama standar ases 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 bayangkan kalau ini dia adalah pasien yang sedang kritis kayak dia datang dalam kondisi sendirian terus gak ada siapa-siapa DMH sekarat kayak kira tahap keperawatan mana yang di skip terus paling penting konek apa ya masalah kritis ini kajiannya bisa di skip kajian kajiannya bisa di skip iya misalkan di jabut di asma di 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 jawab iya jawabannya A intervensi ya oke satu soal terakhir lagi mana ini oh 97 97 oh tangguh pira gisa oh seket 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 enggak 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 campur campur enggak 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 terakhir terakhir enggak 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 kesenggutan oh tampak enggak 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 benar benar abc de yuk anemis itu kayak ini oh merah atau putih putih dokumentasi yang tepat B B B B B B oke jawabannya adalah A yang pertama eh yang yes kita eliminasi jawaban yang B terdapat benjolan besar di kepala sebelah mana oh iya C tampak bentol bentol dan gatal dimana tangan pasien tampak kesemutan nampak kesemutan harusnya pasien mengatakan ya merasakan gitu anemis apa kak anemis apa gila saya saya di sini enggak rumah beng anemis itu ini kalian dilihat apa itu sklera apa sih namanya ini bawah mata kalau kita sehat itu merah tapi kalau orang aneminya kelihatan putih kuning kuning gitu terus yang E kaki pasien tampak bengkak dan ngeri sebelah mana oke udah ya berarti jawabannya semua harus jelas karena ada kejadian kayak contoh operasi salah sisi dia harusnya kepala maksudnya mata yang di operasi sebelah kanan tapi dia pasti iri kayaknya mata ini lorok api kayak gitu itu salah satu aspek dokumenasi yang harus penting makanya harus detail spesifik dan ya seperti itu oke mungkin itu dulu silahkan monggo jeremy berarti salah salah sisi jadi kan gak perlu kamu sekarang ya cepat anemis itu apa hotel ya tadi oke aku yang ngomong anemis itu apa kemali apakah kamu kemali apakah kamu kemali kemali masuk ke perempuan alhamdulillah sopeng ganti alhamdulillah alhamdulillah badan teknologi 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 geofisika menurutku aku jujur ya menurutku paling sulit jantung jantung tapi masih keluar iyalah oke makin hari makin dikit makin dikit gak apa-apa duit untung banyak anak tiga di sini semua record record oke oke kalian mau melihat satu abduk empat gak nih malu malu eh oke enggak enggak yaudah jadi ini adalah fisiologi dari kardiofaskular jadi kardiofaskular itu apa sih kardiofaskular itu adalah sistem intinya sistem kardiofaskular kardiofaskular itu kardiofaskular itu sistem yang berfungsi untuk transport oksigen cairan dan juga yang intinya dia adalah sistem transportasi antar tubuh yang paling penting sistem sirkulasi dia mengantarkan oksigen cairan elektrolit protein ya juga hormon nah komponennya itu ada jantung ada blood vessel atau kembul darah lalu ada juga lalu ada juga ini apa namanya darah dari itu sendiri ya bentar dimana enggak oke guys jadi pertama yang paling penting adalah jantung karena itu yang susah jadi jantung itu nanti lapisannya bakal dibagi menjadi tiga bagian yang pertama itu perikardium perikardium lagi perikardium meokardium sama endokardium nah sesuai namanya peri itu pasti di bagian luar perikardium itu adalah ves laput yang melindungi bagian jantung nah nanti perikardium itu dibagi menjadi dua parietal sama visceral nah nanti itu sesuai namanya parietal itu pasti ada di bagian luar jadi dia itu enggak bersentuhan langsung dengan jantungnya jadi kayak dia itu bentuknya kayak pelampung gitu nah bagian yang luarnya yang enggak bersentuhan dengan jantungnya itu bagian parietalnya sedangkan bagian yang bersentuhan dengan jantungnya itu bagian visceral visceral perikardium lalu itu ada myokardium nah myo itu artinya otot nah myokardium berarti otot dari jantung lalu ada endokardium nah endokardium sama kayak endotel dia itu mejek ces endokardium itu adalah ya itu lapisan bagian dalam sama kayak endotel yang melindungi bagian dalam dari jantung jadi bagian dalamnya itu di belah itu yang melindungi itu endokardium atau endotel dari jantung nah jantungnya itu nanti bakal dibagi menjadi empat bagian ada atrium kanan atrium kiri ventricul kanan ventricul kiri ventricul kanan ventricul kiri nah nanti itu dibakal dibagi menjadi bakal ada katup-katup yang memisahkan antara ruangan ada dari trikuspid kemudian ada mitral lalu ada bikuspid sama semilunar nah itu masing-masing bakal penempatannya bakal bakal ada tempat-tempatnya sendiri gitu gampang lah nanti cara ngapalnya gampang lalu juga di antara antar ventricul itu bakal dibisah namanya septum septum itu kayak dinding antara ventricul kanan dan ventricul kiri nah ini jadi nanti yang perlu diingat itu bahwa kalau dari atrium ke ventricul itu pasti namanya kuspid ya bisa teri kuspid ataupun bikuspid jadi misal dari atrium kanan ke ventricul kanan itu namanya tricuspid lalu kalau dari atrium kiri ke ventricul kiri itu bikuspid atau bisa juga disebut ketuk mitral sedangkan kalau dari dari ventricul yang keluar contohnya dari ventricul kanan itu kan dia bakal mempak ke paru-paru dia bakal melalui arteri pulmonalis nah disitu bakal terada namanya semular valve atau katuk semilunar jadi kalau keluar dari jantung itu bakal namanya semilunar sedangkan kalau dari atrium ke ventricul itu bisa tricuspid maupun bikuspid tergantung letaknya kalau tricuspid itu di kanan bikuspid di kiri atau juga bisa dibuat dengan mitral nah ini adalah potensial aksi dan juga konduksi dari impus jadi sama kayak otot kan kita kemarin sempat belajar tentang fisio-liga otot dan juga aku juga yang ngajarkan kemarin itu sama kan dia jantung tuh cara bekerja sama kayak otot pada umumnya kan jadi dia tetap butuh namanya potensial aksi jadi potensial potensial aksi itu adalah apa ya perubahan dari ion-ion sehingga terjadi kayak loncatan-loncatan kelistrikan karena ada perubahan-perubahan ion itu jadi nanti ion itu bakal masuk melalui channel melalui channel tersendiri jadi bisa dari kalsium channel kalium channel natrium channel nah nanti kalau dalam kardium yang mausat atau sel otot jantung bakal dibagi menjadi 4 fase yaitu ada depolarisasi fast depolarisasi fast depolarisasi depolarisasi repolarisasi sama resting face jadi ada 4 fase ini ada gambarannya jadi dalam waktu sedang tidak aktif bagian outside extracellular itu bakal bermuatan positif sedangkan di bagiannya itu bermuatan negatif nah ketika terjadi rangsangan perubahan pada sarkolemanya itu bakal merubah strukturnya sehingga pompanya itu bakal terbuka nah ada paris ini bakal ada bakal membuka pompa atau channelnya ada membuka channel dari masing-masing ion gitu nanti bakal kita bahas lebih lanjut di slide yang lainnya nah ketika udah mulai terjadi pembukaan dari channel-channel itu bakal ada perpindahan ion yang awalnya kan tadi natrium sama kalsium itu ada di luar atau di outside dari kardomalisat dari sel ekstraseluler yang menjadi di intraseluler yang membuat perubahan dari ionisasi yang seharusnya positif di luar menjadi positif di dalam sedangkan kalium itu bakal keluar yang membuat terjadinya muatan negatif di ekstraseluler gitu nah ini karena ada perubahan ini bakal terbit namanya potensial aksi nah ini adalah eh tingkat potensial aksi yang dihasilkan dari masing-masing fase bisa kita lihat di fase 0 fase depolarisasi itu masih dari benar-benar datar tuh kayak langsung makanya namanya fase depolarisasi depolarisasi itu terjadi ketika udah mulai ada perbedahan nah ini kayak langsung merubah gitu makanya terjadi lonjakan dari potensial aksi itu nah dia 0 langsung nah waktu di early repolarisasi itu kayak mulai terjadi namanya perpindahan kalium untuk masuk lagi gitu lalu nanti plate 2 itu fase stabil jadi antara arus masuk kalsium dan arus keluarnya kalium itu terjadi namanya kesamaan karena ada perpindahan yang sama jadi dari kedua ion ini memberikan potensial aksi positif dan negatif yang sama kayak gitu jadi makanya potensial aksi yang dihasilkan itu stabil di angka nomor 2 lalu yang ketiga terjadi kalium channel itu bakal menjadi repolarisasi nah repolarisasi ini adalah tahapan ketika jantung itu akan kembali ke fase restingnya ke fase ketika tidak berletak kalium itu kembali masuk makanya repolarisasi dan menjadi negatif lagi makanya dia turun dan nanti bakal menjadi masuk ke resting phase dimana potensial aksi itu kembali menjadi 0 nah nanti dan ini bakal terjadi terulang dari 4 ke 0 1 2 3 4 0 dan itu bakal terjadi terus menerus jadi kita bahas dari ketika potensial aksi itu masih rendah potensial aksi yang paling rendah itu ada di fase 4 di resting phase dimana ini adalah fase yang diem diemnya diemnya otot jantung dia ada potensial aksinya itu ada di minus 90 milifold karena ada konstan atau ada kalium yang keluar secara terus menerus tapi konstan dan tidak tidak jadi fluktuasi dari perubahan ionnya itu nah pada saat fase ini itu channel dari natrium dan kalsium itu bakal tertutup karena ada pada fase resting nah setelah 4 kan tadi kalau disini ada namanya fase 0 fase 0 itu depolarisasi nah depolarisasi ini terjadi potensial aksi yang tertrigger nanti trigger awalnya itu bakal kita bahas di namanya pacemaker pacemaker sel jadi kan kalau di otot biasa otot otot skelet kita pakai acetylcholine lah acetylcholine itu sebagai pentrigger utama dari potensial aksi awal nah kalau di jantung karena dia itu bersifat otomatis otonomus dia tidak perlu namanya rangsangan dari hormon dia menggunakan namanya pacemaker sel pacemaker sel itu bakal menginisiasi potensial aksi yang awal sehingga potensial aksi yang sebelumnya pada minus 90 milifold jadi kan minus 90 milifold tadi itu pada fase resting kan jadi kayak waktu diem aja minus 90 nah kalau naik dia bakal teraktivasi gitu nah ketika transmembran membran potensial actionnya TMP ini naik dan mendekati minus 70 itu terjadi perubahan struktur dari sarkolema sehingga channel atau apa ya channel itu kanal kanal dari natrium itu menjadi terbuka jadi natrium itu bakal terbuka sehingga natriumnya bisa masuk ke sel kayak disini nah ini dia natrium channelnya udah terbuka makanya dia bisa masuk dan ke sini yang sebelumnya ada di luar gitu itu karena yang menyebabkan adalah karena transmembran transmembran potensial actionnya sudah mendekati minus 70 karena dia sebenarnya minus 90 kalau potensial aksinya naik berarti kan jadi minus 70 karena dia bilangan negatif nah threshold threshold adalah minimal jadi kan di sini ada threshold potential and cardiomyocyte threshold itu adalah minimal potensial aksi yang diperlukan untuk mengaktivasi mekanisme pembukaan channel nah itu adalah thresholdnya ada di minus 70 milivolt nah ketika sudah memulai membuka terus-menerus ini kan dia terjadi depolarisasi kan nah dari pembukaan pada pembukaan awal di minus 70 milivolt ini bakal terus masukkan natriumnya natrium bakal masuk terus sampai ke tarif minus eh enggak minus sampai ke 0 milivolt sampai akhirnya natrium itu bakal natrium channel bakal close sehingga natrium itu ter terperangkap pada intracellular tapi sebelum memasuki 0 milivolt dia bakal membuka channel yang lain yaitu calcium channel calcium channel terbuka ketika potensial aksi atau trans membran potensial action itu lebih tinggi dari minus 40 milivolt jadi kalau disimpulkan kan awalnya resting di resting phase itu minus 90 milivolt ketika pacemaker menghasilkan potensial aksi awal dia bakal menaikkan potensial aksi menjadi minus 10 dan itu akan membuka channel dari natrium natrium ini bakal masuk dan menambah lagi potensial aksi menjadi sampai di atas 0 milivolt ketika udah melewati minus 40 dia bakal membuka calcium channel atau CA2 channel sehingga semakin depolarisasi yang sebelumnya kalium ada di dalam itu semakin semakin tinggi karena ionisasi positifnya bakal semakin banyak di dalam karena adanya masuknya ion natrium dan ion kalsium lalu di fase 1 early repolarisation nah disini trasmembran potensial action itu slightly positif jadi di atas 0 sedikit nah ancing kenapa iya coy bentar guys sorry jadi disini fase repolarisasi nah konsepnya kalau depolarisasi itu si natrium sama kalsium itu masuk kalau repolarisasi itu kalium itu kalium yang ber apa namanya yang berpindah nah disini ketika trasmembran potensial action itu slightly positif di atas 0 millifot sedikit aja bisa aja 1 atau bahkan 10 kalium channel kalium channelnya itu bakal terbuka briefly itu berarti perlahan cuma terbuka sedikit sedikit dengan sehingga terjadi outward flow atau apa namanya arus keluar harus keluar dari kalium sehingga transmembran potensial aksi itu yang sebelumnya slightly positif di atas 0 sedikit itu menjadi 0 karena dia ada di 0 makanya masuk ke fase 2 di fase 2 ini terjadi plateau phase tadi kan si kalium ini sudah mulai berpindah sedangkan si kalsium itu juga terjadi perpindahan si kalsium ini sedang masuk sedang masuk sedangkan si kalium sedang keluar nah di fase ini kalsium dan kalium jumlahnya yang keluar itu sama sehingga terjadi plateau atau ada kestabilan antara keluar dan masuknya ion yang ada kalium keluar misal kalium keluar 10 kalium keluar misal kalium masuk 10 kalium keluar 10 sehingga transmembran potensial action atau potensial aksi yang tadi sudah distabilkan di fase 1 itu menjadi 0 milivolt itu bakal tetap pada 0 milivolt atau mungkin turun sedikit atau berfluktuasi sedikit tapi tetap dijaga pada kisaran 0 jadi menjadi elektrically balanced ini kan lalu yang fase ketiga itu repolarisasi nah nanti kalsiumnya itu kan tadinya masukkan nah disini bakal lama-lama terinaktivasi nah disini bakal ada namanya persistent outflow of kalium jadi aliran dari kaliumnya itu bakal melebihi dari kalsium karena si kalsium ini bakal gradually inactivated atau secara perlahan bakal terinaktivasi jadi channelnya itu bakal tertutup kayak gerbangnya bakal tertutup perlahan-lahan gitu lah sedangkan si kalium ini terus-terusan tetap dalam rate atau bahkan melebihi rate-nya si kalsium gitu sehingga si transmembran potensialnya atau potensial aksinya bakal kembali ke minus 90 millivolt gitu ya di minus 90 millivolt kan di minus 90 millivolt tadi aku bilang bahwa minus 90 millivolt itu adalah fase dimana potensial aksi itu memberikan resting face pada otot jantung kardomaiosite gitu sehingga akan memulai ke fase 4 lagi yaitu resting face jadi kalau kita simpulkan nanti jadi di fase 4 itu terjadi namanya ada namanya potensial aksi yang ada pada minus 90 yaitu karena adanya outward leak constant outward leak of kalium jadi karena ada arus konstan dari ion kalium itu menjadi potensial aksi itu minus terus ya minus 90 millivolt dan natrium dan channel dan kalsium channel itu tertutup sehingga TMP-nya itu benar-benar dipegang sama kalium yaitu minus 90 millivolt ada fase 4 ada resting face lalu pada fase 8 terjadi namanya potensial aksi yang dihasilkan oleh pacemaker cell yang menyebabkan transmember potensialnya naik menjadi minus 70 yang menyebabkan pembukaan pada channel natrium nah nanti natrium ini bakal menaikkan lagi dari si potensial aksinya menjadi minus 40 nah minus 40 nanti bakal membuka ion kalsium nah karena adanya pembukaan natrium dan kalsium ini bakal membuat si potensial aksinya menjadi 0 millivolt disini 0 millivolt nah pada 0 millivolt ini menyebabkan ion kalium channelnya itu terbuka secara perlahan dan terjadi arus keluar dari kalium yang menyebabkan TM transmember potensial atau potensial aksinya kembali ke 0 millivolt lalu ketika pada 0 millivolt ini kan tadi si natrium udah nutup di 0 millivolt di fase 1 eh di fase 0 nah di fase 2 ini yang masih kebuka itu hanya kalium dan kalsium nah kalsium dan kalium disini pertukaran ionnya itu seimbang sehingga terjadi keseimbangan pada potensial aksi yaitu pada 0 millivolt pada fase platyu lalu pada repolarisasi itu kalsium channelnya itu perlahan-lahan bakal tertutup sehingga kalium aja yang yang apa namanya yang mengalir gitu lah kalium aja yang mengalir sehingga dia kembali lagi kalau tadi di 0 tuh dibilang kalau eh di fase 4 dibilang kalau resting potensial minus 90 millivolt terjadi karena adanya constant orbit leak of kalium gitu karena disini kaliumnya udah kalsiumnya mulai tertutup kaliumnya itu mengambil alih kembali seperti pada fase 4 gitu dia kembali mengembalikan potensial aksi menjadi minus 90 nah kalau udah sampai minus 90 dia balik lagi ke fase 4 jadi kayak cuma muter-muter gitu aja gampang nah ini adalah gambarannya fase 4 ketika minus 90 tuh si potensial aksinya nih fase 4 natrium and calcium channel itu close but kalium channel itu open yang menyebabkan transmembrane potensial itu tetap pada minus 90 intraselular fluid dari kalium kalium yang ada di intracellular fluid dia bakal keluar ke extracellular fluid pada fase 4 yang menyebabkan tetap pada minus 90 lalu di fase 0 natrium itu phase channel ya natrium itu menggunakan phase channel makanya dia 3 nih garisnya ada rapid influx atau pemasukan dari ion natrium yang menyebabkan potensial aksi itu naik lebih dari 0 lebih dari 0 lalu fase 1 kalium itu kembali terbuka yang untuk menstabilkan dari potensial membrane potensial atau TMP tadi menjadi 0 lagi nah ini di 2 kan dia di 0 karena adanya kalsium yang terbuka pada fase 0 tadi yang ter inisiasi dari perubahan potensial aksi gitu kan tadi kalau kalsium terbuka pada minus 40 dia bakal tetap terbuka sama kaliumnya itu bareng makanya dia seimbangkan satu garis satu garis sehingga itu tetap balance ada pada 0 0 milivolt gitu lalu masuk ke fase 3 yaitu kalium itu kembali keluar kembali keluar dengan konstan dan melebihi kalsium yang gradually inactivated secara perlahan tertutup channelnya dan kembali ke fase 4 karena transmembrane potensial itu tetap pada 90 jadi intinya semuanya itu tergantung dari voltase yang ada pada action potential yang ada pada kardiomyocyte atau sel-sel otot jantung nah action potential in cardiac pacemaker cell tadi dibilangkan di fase 0 di fase 0 itu bahwa ada pacemaker cell yang menyebabkan potensial aksi awal kalau di otot skelet kita menggunakan acetylcholine menggunakan hormon acetylcholine untuk menyebabkan potensial aksi awal kalau disini kita menggunakan cardiac pacemaker cell disini dia automati jadi fungsinya dia untuk menjaga keotomatis keotomatisan dari jantung karena tidak memerlukan eksternal stimulation dari dari luar untuk memberikan potensial potensial aksi awal karena kalau misal jantung kita misal membutuhkan hormon hormon acetylcholine buat ini jadi lama hormonnya mending menggunakan namanya pacemaker cell jadi dia langsung menstimulasikan potensial aksi awal untuk menginisiasi namanya depolisasi awal di fase 0 tadi nah untuk memberan potensialnya sendiri itu unstable juga karena dia sangat bergantung pada kondisi jadi dia unstable lalu juga terjadi pada pacemaker cell itu juga no rapid depolisasi surface jadi dia langsung pada jadi dia nggak perlu kalau tadi kan di kardimasyatnya itu perlu namanya membuka channel natrium untuk memulai fase depolisasi awal disini perlu minus 70 ini baru terbuka fase na channel nah tapi pada kardiak pacemaker cell itu nggak perlu dia itu emang permanenly dia itu TMP nya TMP nya itu nggak pernah lebih rendah daripada minus 60 jadi natrium bakal terus terbuka jadi nggak perlu menunggu natrium terbuka karena ada fluktuasi dari transmembran transmembran potensial aksi gitu nah ini adalah apa ya cardiac conduction system gimana kita mengonduksikan elektrisitas pada jentung kita yang pertama itu dari S-ANUT paling gampang sinoatrial kenapa sino karena di ada sinus atrial nanti kalau kalian membahasar eh belum ada anatom ya kalau di anatom ada sinus atrial disitu letaknya ada pada auricle di balik auriclenya auricle jantung nah disitu bakal ada sinoatrial node dia disitulah tempat dari pacemaker selnya nah dia akan menginisiasi potensial menginisiasi kelistrikan awal potensial aksi awal yang nanti bakal disalurkan ke atrioventricular kenapa atrioventricular karena dia letaknya ada pada atrium dan juga pada ventricle gitu jadi dia namanya sesuai pada lokasi nah tapi kan kalau kalian lihat nih sinoatrial itu cuma ada pada atrium kanan kan sedangkan kita punya dua atrium atrium kanan dan kiri nah disini ada namanya backspend bundle dia menyalurkan dari si atrium kanan ke atrium kiri nah ini bakal setelah masuk ke atrium ventricular bakal disebar ke seluruh bagian jantung melalui namanya melalui purkinje fiber ya ini adalah purkinje fiber nih yang warna hijau dia menyebarkan kelistrikan dari jantung jantung ini ini adalah dari pembahasan lebih lengkapnya dari cardiac conduction system pertama sinoatrial nodus sinoatrial bentuknya small flat dan ellipsoid lalu juga ukurnya itu 3mm panjangnya 15mm dan tebalnya 1mm ini letaknya letaknya itu ada di superior post sterolateral jadi dia ada di belakang tapi bagian atas dari atrium kanan dan dia itu self excitation makanya dia itu tempatnya si pacemaker karena dia yang menginisiasi dari potensial aksi awal yang nanti bakal disebar ke semuanya nah terus kan buat ini juga sinoatrial nodus ini yang mengatur dari seberapa banyak denyut nadi kita karena kan dia yang self excitation kalau dia memang mengatur butuhnya 60 kali per menit nah dia self excitationnya berarti 60 kali per menit jadi dia mengatur karena dia yang memiliki kemampuan untuk menginisiasi potensial aksi dari seru jandung karena dia yang paling awal ini internodal ini cuma apa ya jalur dari sinoatrial ke atrioventricular nah disini bakal terjadi namanya delay ya delay tapi kan namanya listrik kan dia perlu waktu untuk menyampe pada nodus lainnya itu sekitar dengan kecepatan 0,3 meter per second untuk sampai ke atrioventricular nah disini bakal masuk ke atrioventricular node atau nodus atrioventricular dia ada di belakangnya tricuspid ada di dinding belakangnya di tricuspid tricuspid itu katup antara ventricle kiri dan juga ventricle kanan dan juga atrium kanan gitu nah disini bakal juga terjadi delay ya delaynya kan karena tadi kecepatannya 3 meter per second delaynya itu ada di 0,09 millisecond nah ini juga berfungsi delaynya itu terukur dan juga harus dipertahankan karena perlu waktu supaya atrium ketika atriumnya berkontraksi ketika ada potensial aksi tadi itu atriumnya mampu untuk 100% memompah semua darah pada atrium kanan ke ventricle gitu jadi emang delay ini diciptakan atau ada karena emang perlu waktu untuk namanya otot berkontraksi kan lalu ini perkinya sistem jadi setelah disalurkan melalui pertama dari sinus atrial lalu ke atrium ventricular dia bakal disebarkan ke seluruh bagian jantung melalui perkinya fiber dengan kecepatan sekitar 1,5 sampai 4 meter per second nah ini memungkinkan pengantaran impuls jantung secara cepat ke seluruh sistem ventricle seperti kataku tadi dia mengantarkan ke seluruh ventricle jantung ini adalah ini simulasinya ini sinus atrial nodes dia potensial diinhibisi pertama kali lalu dia bakal mengodoksi bagian atasnya ketika terjadi potensial aksi di sini nah bagian yang kuning ini adalah bagian yang sudah teralir di listrik jadi pertama dia itu ada pinus atrial sama di batchman jadi pada atrium kiri dan atrium kanan nah jadi peningkatan potensial aksi sehingga mereka berkontraksi pada atrium kanan dan atrium kirinya lalu ter potensial aksinya sampai pada atrioventricular nodes nodes yang kedua pada nodes yang kedua ini bakal disalurkan ke bundle office lalu ke pulkinya fiber lalu ke seluruh bagian ventricle baik kanan maupun kiri yang nanti bakal menginisiasi dari kontraksi ventricle jadi kalau si S-anode sama batchman itu mengatur kontraksi si atrium si AV atau atrioventricular lalu bundle of his dan juga pada pulkinya fiber itu bakal mengatur namanya kontraksi dari si ventricle ini adalah analogi dari jantung sebagai pompa jadi pompanya itu ada dua ada atrium dan juga ventricle jadi masing-masing itu memompai secara tersendiri jadi atrium bakal memompat terlebih dahulu untuk memompat darah dari atrium ke ventricle lalu nanti ventricle bakal memompat darah yang tadi sudah dikumpulkan oleh atrium ke kalau dari jantung kanan dari ventricle kanan dia bakal memompat darah ke pulmu atau ke paru-paru sedangkan kalau dari ventricle kiri dia bakal memompat dari darah darahnya itu memompat ke aorta yaitu aorta itu bakal nyebarkan ke seluruh tubuh lalu ini ada cardiac cycle atau siklus jantung siklus jantung jadi siklus jantung itu event suatu acara bukan acara kejadian yang terjadi mulai dari awal awal detak jantung sampai ke detak jantung selanjutnya dan ini terjadi dari meliputi diastol dan sistol diastol itu adalah relaksasi dari jantung dan sistol itu adalah kontraksi dari jantung buat diastol sama sistol itu punya dari masing-masing bagiannya dari atrial maupun ventricle itu punya diastol sama sistol sendiri karena seperti yang dibilang tadi bahwa jantung itu punya dua pompa yaitu pompa atrium dan pompa ventricle nah kalau disini kita lihat ada atrial sistol berarti atrial sistol itu adalah ketika jadi pemompaan dari atrium jadi si atrium itu berkontraksi untuk memompa lalu kalau ada ventricle diastol dia itu namanya berelaksasi ventriculanya berelaksasi lalu ventricle sistol itu ventricle berkontraksi lalu ventricular ventricular diastol itu kembali berelaksasi nah ini fase dari kardexakl dan ini juga berhubungan sama namanya EKG jadi kan EKG itu sebenarnya dia membaca bagaimana cara kerja jantung melalui potensial aksi yang dihasilkan karena itu kalau di P-wave P-wave itu terjadi namanya atrial depolarization atau atrial sistol jadi depolarisasi itu kan tadi yang waktu ini kan peningkatan potensial aksi sampai ke 0 nah itulah terjadi namanya sistol jadi sistolnya itu terjadi ketika atrial berkontraksi dan itu ditunjukkan dengan P-wave pada EKG pada fase KRS itu kan terjadi lomcatan lagi pada potensial aksi dan situ terjadinya bentrikular sistol karena kenapa kok lebih tinggi daripada P-wave karena kan sistol pada ventrikular itu lebih major daripada sistol pada atrial karena load atau beban dari pompa dan pompa pompa yang paling kuat itu pada ventricle karena kan memompah dari jantung ke pulmur dan memompah dari jantung ke seluruh tubuh untuk pembagiannya sendiri itu ada timestampnya waktu awal atrial diastol lalu itu terjadi atrial sistol setelah atrial sistol itu langsung terjadi ventricular sistol sedangkan pada atrial terjadi diastol jadi atrial sistol cuma memompah dikit trot lalu dia bakal terjadi atrial sistol sedangkan ventriculnya itu terjadi sistol nah setelah udah memompah seluruh darah nah dia terjadi ventricular repolarisasi pada T-wave T-wave itu berarti kan repolarisasi berarti repolarisasi itu persiapan untuk menuju resting berarti udah menuju namanya depolarisasi eh depolarisasi apa namanya resting atau beristirahat sehingga terjadi diastol dan terjadi relaksasi dari otot ventricul ini bisa disamain aja pokoknya habis diastol atrial sistol langsung masuk ke ventricul diastol nah waktu ventricul sistol ini dah atrial santai-santai gitu kayak bebas lalu ventricul diastol setelah otot jantung sudah memompah seluruh darahnya pada second phase of ventricular sistol mechanical events of cardiac cycle ini ada material antricus pitfall between the atria and particle itu open ketika terjadi namanya lebiastol dari si atrial lalu baru terbuka lagi ketika atrial sistol karena kan emang dia itu fungsinya untuk menutup jalur masuknya jalur eh sorry jalur keluarnya dari jalur keluarnya dari darah gitu kan jadi setelah si pada let diastol ini itu ada di sini di sini ini let diastol jadi di sini semua aortic sama pulmonari itu ada pada ventricle kanan dan ventricle kiri kalau aortic itu pada ventricle kiri kalau pulmonari pada ventricle kanan kalau pada atrial sistol jadi kontraksi dari atria yang menyebabkan pompa dari darah dari atrium ke ventricle setelah itu terjadi ventricle sistol nah pada ventricle sistol ini atrio ventricle valve atau katup tricuspid dan bicuspid atau katup mitralnya itu bakal tertutup supaya ketika mempah itu gak bocor kembali ke atrium gitu jadi ventricularnya bakal bakal berkontraksi 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 dan memompah darah dari atrium ke seluruh tubuh ataupun dari atrium ke paru-paru ini sama ini sama waktu ventricle sistol when the aortic and pulmonary valve open the face of ventricle ejection began jadi ejection dari darah pada ventricle itu bakal terjadi ketika katup aorta dan katup pulmo itu terbuka katup semilunaris aortik sama semilunaris pulmonari itu open terbuka karena kan kalau si katupnya katup itu kayak gerbang gerbangnya gak bisa terbuka itu kan gak bisa keluar juga makanya dia baru terbuka ketika ejection itu mau terjadi nah dan juga ejectionnya dari darahnya itu pumpa dari darahnya itu terjadi cepat pada awal lalu lama-lama menjadi semakin rendah dibayangin kayak pumpa gitu kan awalnya langsung langsung ser lama-lama makin pelan lalu pada intraventricular pressure rise kenapa kok gitu karena kan emang terjadi kontraksi terjadi penyempitan pada ruang ventricle jadi tekanan tekanan dalam ventriclenya tuh meningkat fungsinya untuk mengumpah darah dari jantung gitu udah pada ventricular systole disini lead in systole pressure in the aorta melebihi dari left ventricle nah tapi karena adanya momentum jadi kan disini katakan bahwa pressure dari aorta karena kan darahnya udah keluar banget nih udah keluar semua tekanan pada aorta itu sebenarnya lebih tinggi daripada tekanan pada ventricle kiri tapi karena ada momentum dari pergerakan darah tadi itu menyebabkan darah itu tetap maju gak balik lagi ke ventricle nah tapi karena juga adanya momentum yang membuat si darah tetap maju tapi pressure di aorta itu tetap tinggi itu menyebabkan penutupan dari dari katup katup tadi katup aortik dan juga katup pulmoneri nah karena darahnya itu udah selesai katup atrioventricular katup yang utricuspid itu menjadi apa ya menjadi terbuka lagi untuk untuk menstabilkan dari pressure dari masing-masing ruangan jantung ini adalah volume dari ventricular yaitu diantara 120-150 mililiter dan nanti bakal di bakal di ejeksi atau di pompa itu sekitar 100 sekitar 70 mililiter dan ini biasanya disebut sebagai stroke volume nah stroke volume ini bakal di assess bakal dicek untuk melihat fungsi jantung nah sisanya itu bakal tetap pada ventricul jadi yang di pompa dari 120 sampai 120 mililiter yang di pompa cuma 70 mililiter doang sisanya tetap bakal ada di situ lalu ada isofolumetrik ventricular contraction isofolumetrik ini terjadi ketika volume dari luar ventricul sama di dalam ventricul itu sama jadi si atrioventricular dan aortik dan pulmonar valve itu tertutupkan jadi keduanya itu punya volume darahnya makanya dia isofolumetrik iso itu sama volume itu ya volume kesamaan volume dari ventricular nah disini ventricular ejection terjadi ketika si ventricul berkontraksi dia bakal memumpah darah melalui semuanya ini kembali ke diastol diastol nah ini untuk diastol itu kan terjadi relaksasi nah di relaksasi ini terjadi juga pengisian lagi dari ventricle nah ventricle itu kembali terisi nah kan isofolumetrik relaxation and when ventricle relaxation falls below the atrial pressure jadi isofolumetrik tadi kan disebutkan bahwa isofolumetrik terjadi ketika ada persamaan dari volume atrium dan pada volume ventricle gitu ketika sama volumenya berarti kan pressure sama jadi yang ada pada atrium itu tidak bisa masuk pada ventricle sedangkan pada diastol ini ventricle pressure itu bakal turun menjadi di bawah dari atrium sehingga atrium ventricular valve atau katup atrium atup bicuspid dan tricuspid itu bakal terbuka sehingga ventricle bakal diisi oleh darah dari atrium dan pengisiannya sama ya sama kayak yang tadi rapid adverse dan slow sama kayak pompa dipeken langsung itu kan langsung cepat tapi lama-lama melambat nah ini kan dia terjadi isofolumetrik lagi kan tapi dia membuka namanya atriumnya atriumnya jadi ventricular feeling jadi darahnya bakal masuk ke ventriclenya jadi yang berkontraksi atrium pada diastol diastolnya ventricular jadi si ventriclenya tetap relax tapi si atriumnya berkontraksi untuk memumpah darahnya yang berkontraksi dua-duanya atrium kanan dan atrium kiri nah ini juga bisa dilihat katup apa yang terbuka katup yang terbuka itu pada adroventricular berarti pada adroventricular itu nama katupnya adalah bricuspid sama tricuspid atau juga disebut sama mitral lalu kalau aortik sama pulmonari itu nama katupnya itu katup semilunaris ini sama tapi cuma kayak ada pembagian waktunya gitu jadi pada 100 millisecond pertama terjadi arterial systole lalu sampai 370 mulai dari 100 millisecond sampai 370 millisecond itu jadi ventricular systole lalu dari 370 millisecond sampai kembali ke 100 millisecond itu terjadi namanya ventricular diastole jadi ini cuma sama kayak yang di atas ini cuma dia ada pembagian waktunya ini gak ada ya ini gak ada tapi kalau bisa diceritakan jadi si jantung ini bekerjanya bareng-bareng gak kayak step by step meskipun disini dia ajarkan cara step by step karena kan emang buat pembelajaran tapi itu sebenarnya terjadi secara bersamaan kayak dari si atrial systole atrial systole itu langsung disambut sama namanya ventricular diastole setelah darahnya masuk ke ventricular langsung masuk ke ventricular systole jadi si atrium sama si ventricular itu bekerja secara secara sendiri-sendiri sehingga kayak pergerakannya cepat banget gitu pergerakan dari darah itu cepat banget ini sama kalau P itu pada darahnya itu impuls potensiasinya itu masih pada sinus atrial notes lalu pada sebelum setelah P pada flatline setelah P itu udah mulai masuk ke atrio ventricular lalu ketika mulai terjadi penyebaran terjadi penyebaran dari atrioventricular ke seluruh perguni nah ini fase flatline setelah QRS kalau fase T ini mulai terjadi repolarisasi dari bagian ventricle nya gitu jadi disini kalau yang kuning ini depolarisasi yang merah itu terjadi repolarisasi nah ini adalah contohnya pada AG disini ada P wave yang kecil ini yang ini yang peak banget yang tinggi banget ini ada QRS lalu nanti yang naikkan pada yang ketiga itu mananya T wave ini cardiac output cardiac output itu output dari jantung perhitungan dari output perhitungan berapa banyak darah yang dikeluarkan jantung dari satuan waktu contohnya contohnya itu 70 eh contohnya ini 5 liter per menit jadi outputnya itu sekitar 5 liter 5 liter darah per menit cara menghitungnya itu adalah stroke volume tadi kan stroke volume itu kalau normal itu 70 mili dikali heart rate nya heart rate nya berapa kali per menit ini condition or faktor-faktor yang mengaruhi dari cardiac output kemudian saya menerima kemudian 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 jadi yang pengaruh itu yang tidak berpengaruh itu kondisi tidur, lalu ada perubahan temperature itu tidak ada perubahan pada diet of food sedangkan nanti ada peningkatan itu ketika ada anxiety and excitement eating, exercise atau pelaraga environmental temperature yang high jadi kayak yang ekstrim banget lalu pregnancy, evinefin itu hormon adrenal, pasti meningkatkan dia sifatnya simpatis makanya dia increase dari cardiac output lalu yang decrease itu ketika duduk atau atau berdiri berdiri setelah dari posisi tidur, jadi kalau waktu ini waktu habis tidur langsung loncat duduk itu langsung ada namanya decrease dari cardiac output lalu jadi aritmia dan juga ketika ada heart disease atau penyakit dari si jantung keungguan dari si jantung nah ini adalah faktor-aktor yang mengontrol dari cardiac rate yang pertama jantung yang pertama jantung dari simpatis jadi simpatis itu meningkatkan ya sifatnya lalu pada simpatis itu mengurangi pada cardiac outputnya lalu juga ada stroke volume stroke volume itu tadi yang 70 ml dari 120 volume yang ada pada ventricle itu tadi jadi kan jadi kan dari cardiac output itu stroke volume dikali heart rate nah jadi kalau stroke volume-nya rendah ya berarti cardiac output-nya pasti lebih rendah gitu tergantung dari heart rate-nya sih dari misal 70 x 72 kayak gini contohnya 70 ml dari dari si dari si apa namanya tadi dari stroke volume-nya stroke volume-nya 70 ml dengan detak jantung 72 kali per menit itu menghasilkan 5 liter per menit untuk cardiac output-nya nah ini ada yang menyebabkan yang mempengaruhi juga ada preload dan afterload nah preload ini adalah kayak ancang-ancang sebelum melakukan pompa gitu kan jadi ancang-ancang gitu kan kayak dia meregangkan diri berrelaksasi terregangkan nah terregangkan ini kayak balon kan kalau diisi kalau dia kan dia balon itu kayak apa ya elastis gitu kalau diisi volume kalau darah itu diisi volume darah dia bakal melebar dia bakal meregang gitu nah semakin regang dari srebut atau jantung sampai batas tentu itu makin kuat kontraksinya nah semakin kontraksi sama dengan semakin tinggi cardiac output yang dihasilkan karena semakin banyak gaya yang dihasilkan dari satu kali kontraksi gitu lalu after load itu resistensi atau tahanan yang harus dihadapi ketika saat darah dikeluarkan dari ventricle nah ini ada yang mempengaruhi dari cardiac output bisa dari venous return yang pertama itu dari faktor yang dari heart rate-nya juga faktor dari stroke volume-nya jadi yang mempengaruhi yang paling full itu dari cardiac output itu dari si heart rate dan juga dari stroke volume nah ini banyak banget yang mempengaruhi dari hormon hormonnya itu kayak evinefrin atau evinefrin pesan bisa dari preload tadi lalu dari contractility dari jantung contractility dari jantung jadi kayak ke kakuan otot bakal mempengaruhi juga dari stroke volume pada heart rate itu itu hormon lalu ada innervasi syaraf dari jantung finish return lalu juga ke finish return itu kayak sejumlah darah yang kembali lagi ke jantung itu juga sangat berpengaruh dan bahkan berpengaruh ke cardiac output itu hampir ke heart rate dan stroke volume-nya nah ini sirkulasi ya sirkulasi itu fungsinya untuk mentransportasi nutrisi ke seluruh anggota tubuh gitu dan juga mentransport west product jadi kan kalau kalian tadi kan belajar fisiologi ginjal juga kan disitu kan juga pakai dari namanya arteri renalis kan nah itu juga salah satunya fungsinya kita namanya apa mensirkulasikan west product atau sisa metabolisme kita untuk nanti dibuang melalui mekanisme ginjal nantinya makanya dia selain mengedarkan nutrisi juga menjalankan dari west product menuju tempat pembuangannya nah rate of blood flow itu biasanya dikontrol melalui seberapa banyak darah yang diperlukan dari jaringan tersebut terhadap nutrisi jadi kalau misal suatu jaringan kalian itu menurunkan nutrisi berlebih maka bakal meningkatkan blood flow pada daerah tersebut bagian-bagian dari pembuluh darah jadi arteri itu adalah arteri itu yang membawa gimana ya sebetulnya arteri itu yang keluar dari jantung sedangkan kalau vena itu yang masuk ke dalam jantung jadi arteri ini keluar dari jantung kayak dari arteri paling besar yaitu ada aorta dia memompat dari jantung keluar dari jantung ke seluruh tubuh kalau vena itu contohnya vena kava vena kava membawa darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung makanya vena kalau ada arteriol sama venyul arteriol ini perjabangan dan arteriol sama venyul ini perjabangan arteriol itu perjabangan dari arteri venyul itu perjabangan dari vena kapilari ini adalah pertemuan dari arteri dan vena kapilari ini ada di jaringan jaringan itu ada kapilar budara kapilar jadi sama fungsinya itu untuk exchange fluid nutrient electrolyte hormone ada substance jadi dia untuk pertukaran pertukaran cairan pertukaran nutrisi pertukaran electrolyte pertukaran hormon jadi kapilar makannya ada di jaringan jadi untuk mengambil yang udah gak perlu dan memberikan nutrisi pada jaringan tersebut jadi dia itu wall nya lebih tipis daripada arteri dan vena ini adalah pembagian volume darah jadi 84% dari volume darah dari seluruh tubuh itu ada pada tersirkulasi pada sistemik jadi pada seluruh tubuh dan 16% sisanya ada pada kardio ada pada jantung dan juga pada paru-paru jadi nanti bakal ada pembagian lagi kalau 64% itu ada di vena 13% di arteri 7% di sistemik arteriol sama kapiler jadi 7% ada pada kapiler-kapiler kapiler-kapiler jaringan lalu pada 16% yang terjadi yang ada pada heart and lungs atau pada jantung dan paru-paru itu 7% ada di jantung dan 9% ada di pembuluh darah di paru-paru fungsinya untuk difusi dari oksigen karbon dioksida nah ini adalah teori dari circulation function jadi blood flow to the tissues controlled in relation to tissue need sama kayak yang tadi jadi aliran darah pada jaringan itu di atur tergantung pada kebutuhan dari jaringan tersebut kayak gitu lalu juga ada cardiac output is mainly controlled by local tissue flow cardiac output nya juga terkontrol oleh peredaran peredaran darah pada jaringan tersebut gitu gitu arterial pressure is controlled independent by either local blood flow control or cardiac output control jadi arterial pressure ini bakal dikontrol secara mandiri oleh local blood flow atau peredaran darah pada jaringan tersebut dan juga pada cardiac output control berdasarkan dari cardiac output nya jadi kalau yang di awal ini blood flow diatur dari kebutuhan jaringan kalau cardiac output itu diatur oleh aliran pada jaringan lokal lalu buat arterial pressure ini di atur oleh antara jaringan aliran darah lokal atau dari cardiac output nah ini adalah blood flow blood flow adalah kuantitas dari darah yang yang tersirkulasi pada batasan waktu tertentu nah ini untuk standar normalnya adult person itu pada kondisi resting itu ada pada 5000 mili per menit atau 5 liter per menit ini blood pressure blood pressure itu adalah kanan yang yang dihasilkan dari darah ke dinding dari dinding dari pembulu darah gitu jadi secara normal pressure pressure nya itu tanpa adanya darah itu ada 50 milimeter per milimeter raksa lalu setelah itu bakal jadi pressure hingga 100 milimeter raksa dari adanya peningkatan si darah tekanan dari darah ke dinding kumpul darah gitu ini ada arterial pressure atau pressure dari arteri nah pressure dari arteri ini biasanya ditandai dengan yang paling tinggi itu sistolik dan yang paling minimum itu diastolik biasanya digunakan untuk test tanda vital TTV nah disini untuk ada juga rumus untuk press pressure caranya itu mengurangi dari sistolik pressure menjadi diurangi diastolik misal kalau 120 per 80 berarti plus pressure nya 120 berapa berarti plus pressure nya 40 milimeter raksa saya juga ada min pressure min pressure itu 2 kali diastolik ditambah sistolik dibagi 3 jadi diastolik nya itu 2 kali lalu ditambah dengan sistolik dibagi 3 jadi kalau misal diastolik nya itu 80 berarti 80 kali 2 160 ditambah 120 dari sistolik dibagi 3 itu hitung sendiri diastolik ini adalah gambarannya sistolik itu yang atas diastolik ini yang rendah diastolik diastolik dan diastoliknya nah ini tekanan dari vena, tekanan dari vena itu lebih rendah karena kayak dia udah melewati seluruh tubuh gitu, kan arteri itu kayak langsung dari jantung, makanya tekanannya tinggi, tekanan dari vena itu biasanya cuma 12-18 mm raksa ya, 12-18 mm raksa dan pada vena yang besar itu bisa cuma 5,5 mm raksa karena kan kalau semakin besar luas dari jalur jalur peredarannya itu berarti kan force atau gaya yang dihasilkan pada dinding-dindingnya itu semakin rendah gitu kan, makanya pada large vein, pada vena yang besar kayak vena abdominalis atau vena kava, gitu-gitu itu bakal bisa menjadi 5,5 mm raksa kalau itu ada resistensi dari the flow itu adalah jadi resistensi itu kayak apa ya penolakan ya kayak seberapa resisten pembuluh darah itu terhadap terhadap apa namanya terhadap peredaran darah nah, ini dihitung melalui dihitung melalui dihitung melalui pengukuran dari blood flow dan pressure difference antara 2 poin dari vessel jadi dia itu dihitung melalui pengukuran dari blood flow atau aliran darah dan juga tekanan pada 2 poin yang berbeda jadi misal dari bagian distal sama bagian proksimal itu dihitung lalu dibagikan dengan si aliran darah yang ada gitu nah, buat satuannya itu ada pro atau peripheral resistance unit buat resistensi dari dari aliran darah nah, ini ada local humoral control of blood flow jadi, kalau lokal kalau lokal itu berarti bergantung pada aliran darah lokal yang berarti kan tadi kalau aliran darah lokal itu bergantung pada kebutuhan nutrisi yang diperlukan pada jaringan tersebut nah, ini tergantung dari kebutuhan jadi aliran darah bakal diatur sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing jaringan atau organ yang ada pada daerah tersebut lalu ini ada yang akut itu kayak terjadi tiba-tiba contohnya dari vasodilatasi dan vasokontriksi jadi, beberapa kali akan memakakan vasodilatasi atau vasokontriksi tergantung dari kebutuhan yang akan dibutuhkan dari masing-masing jaringan gitu jadi cara mengaturnya mengatur mengatur vasodilatasi mengatur aliran darahnya itu dengan cara mendilatasikan pembuluh darah dan mengkontriksikan pembuluh darah kalau dikontriksikan berarti blood flow-nya itu bakal semakin kecil karena semakin rendah kan tapi vasodilatasi itu bakal meningkatkan blood flow atau aliran darah nah itu lalu ada long term control long term control ini bakal lama jadi itu biasanya terjadi karena ada perubahan bentuk fisik dan juga jumlah dari blood vessel jadi nanti ada namanya anastomosis gitu anastomosis itu adalah penambahan percabangan dari arteri dan vena gitu dan itu juga bakal lama bisa days, weeks or even months ini ya agit control itu bisa melalui vasodilatur teori atau diantasi dari pembuluh darah lalu juga ada dari faktor oxygen lag teori atau kekurangan oxygen ini masih di acute control nah ini ketika kekurangan oxygen kan smooth muscle itu membutuhkan oxygen untuk tetap berkontraksi kan nah ketika oxygen itu naik contractionnya itu makan bakal semakin tinggi jadi ketika terjadi kontraksi ini nya oxygennya tetap cuma mengaruh pada seberapa kuat kontraksi jadi tetap bakal kembali pada kontraksi yang terjadi pada pemudara-pemudara gitu ini bakal lanjut ke control of blood flow oke guys kita lanjut humoral control of blood flow humoral itu biasanya terjadi diatur oleh namanya subtens jadi subtens dari special glands atau kelenjar-kelenjar yang ada pada tubuh jadi kan tubuh kita itu punya kelenjar-kelenjar kelenjar itu bakal menghasilkan namanya special-special subtens atau zat-zat kayak hormon gitu-gitu dia bakal disekresikan ke darah nah ini juga bakal berpengaruh pada kelenjaran darah kita juga nah ini contohnya adalah fasoconstriksor agen nah ini ada hormon norefinirina efinirin nah dia adalah hormon yang stimulasi nervus simpatif dia bakal membuat fasoconstriksi yang paling yang paling kuat sedangkan efinirin lebih ringan less powerful fasoconstriksi hormone and some tissue even cause fasodilatation jadi efinirin itu bisa menyebabkan fasoconstriksi tapi pada beberapa jaringan menyebabkan fasodilatasi yang ringan tapi ada fasoconstriksi lalu ada juga angiotensin angiotensin ini kalian pasti udah belajar tadi waktu di fisiologi jincal nah dia bakal mengkonstriks atau memperkecil dari arteriol arteriol kecil dari angiotensin dua atau juga fasopresin fasopresin ini antidiuretik hormon dia bakal meningkatkan absorpsi dari absorpsi dari dari air jadi airnya bakal banyak di darah kita nah kalau airnya banyak berarti kan blusumnya meningkat kayak kalau kayak di keran itu kalau airnya makin misalnya di sumur airnya banyak kan berarti kerannya makin kenceng kalau di sumur airnya dikit berarti kerannya makin kecil gitu airnya bakal nah fasopresin ini adalah antidiuretik antidiuretik ini fungsinya untuk menjaga menjaga air untuk tetap pada pembuluh darah gitu lalu ada fasodilator ada fasodilator ada fasodilator contohnya ada bradekinin sama ada islamin ya seperti namanya pada fasodilator ini fungsinya untuk mendilatlasikan pembuluh darah mungkin agak pusing kata islam tadi kalau pada fasodilator mekanismenya itu banyak mulai dari mulai dari jantungnya aja udah pusingkan tadi ada milifolt milifolt yang dihasilkan yang diperlukan lalu juga ada ada sirkulasi-sirkulasi yang perlu dihadirkan mekanismenya tapi belajar itu enggak harus cuma dari PPT aja nanti nanti bakal bagi PPT lain yang bisa buat kalian acuan belajar juga tapi kurang lebih untuk overview dari kebanyakan fisiologi itu kayak gini ya oke mungkin memang udah malam juga jadi langsung kita tutup aja buat zoomnya karena kalian tadi udah berapa kelas udah pika-pika atasan fisiologi ginjal fisiologi jantung kayaknya pusing banget nah nanti misal kalian dari semuanya itu ada yang ingin ditanyakan bisa langsung chat di grup kita juga jadi NG Form buat pertanyaan juga jangan lupa ngerjain tryoutnya nanti bakal kita bahas bareng-bareng minggu depan kayaknya semoga aku bisa hadir buat bahas bareng-bareng nah nanti juga dari apa yang aku sampai disini misal dari kalian ada yang merasa kurang paham atau menurut kalian itu berbeda bahkan mungkin kalian membaca dari textbook lalu merasa apa yang aku sampaikan itu kurang tepat bisa langsung disampaikan ke aku malah di CP gak apa-apa atau langsung contact di grup gak apa-apa terima kasih udah udah hadir buat tiga kelas hari ini terima kasih dan ya semangat terus sampai tujuh was selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih